Intinya teman-teman, ketika wawancara, pembawaan kalian itu harus orang yang enak diajak ngobrol, sampai pewawancara itu nggak nyadar bahwa itu kayak lagi sesi wawancara, tapi lebih kayak sesi diskusi, seperti itu. Bayangin aja kalian misalnya di kereta ketemu orang baru, terus kalian ya pengen jadi pribadi yang nice, jadi jangan terlalu ditanamkan, aku wawancara beasiswa, ini yang menentukan masa depan aku, itu jangan, tapi aku mau ketemu orang baru, mereka para profesional, mereka excited, pengen tahu profil aku, jadi aku pun harus jadi pribadi yang menyenangkan, itu biasanya bisa mengurangi nervousnya, daripada kalau kita memandang ini sebagai interview, 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 kayak gitu. Sugesti diri sendiri itu kalau bagi saya ya, itu lumayan ampuh, gitu. Jadi teman-teman, ketika dihadapkan dengan pertanyaan yang cenderung challenge keputusan kita, jangan pernah terkesan defensif dengan cara frontal bilang enggak, gitu ya. Jadi kita harus diplomatis, contohnya misalnya pertanyaannya gini, kayak tadi, untuk ambil bisnis kenapa harus di luar negeri, di dalam negeri juga udah banyak, di ITB juga ada, gitu. Cara jawabnya adalah, pertama validasi. Kita sampaikan seperti ini, betul Ibu, memang di Indonesia juga sudah ada jurusan bisnis seperti yang tadi Ibu sampaikan di ITB. Nah, terus nanti kita sampaikan, di ITB seperti apa, di UCL seperti apa. Saya juga sudah mencoba mereset kurikulum di ITB, di mana bisnis school ITB menawarkan kurikulum yang ke arah A. Sementara di UCL, kurikulumnya lebih ke arah B. Dengan kebutuhan Indonesia yang saat ini seperti ini, seperti ini, saya melihat bahwa kurikulum yang ke arah B lebih dibutuhkan. Maka dari itu, saya memutuskan untuk berkuliah di UCL, gitu. Jadi, sama sekali nggak memojokkan, nggak bilang bahwa di dalam negeri kurang bagus, nggak bilang bahwa di ITB kurang bagus, tapi lebih kecocokannya. Selamat pagi, ini betul dengan Dr. Nafi, ya? Ya, pagi Ibu, benar, saya dan Pak Mas Soeji Nafi. Oke, bagaimana kabarnya, dok? Sehat? Alhamdulillah, sehat, Ibu. Alhamdulillah. Sebelumnya, perkenalkan ya, Mas. Nama saya Dira. Saya akan menjadi pewancara Anda. Saya juga didampingi oleh rekan-rekan saya. Ada Bapak A dan juga Ibu B. Kami nanti ingin mencari informasi lebih lanjut tentang diri Anda, ya, Mas, ya. Kalau boleh tahu, ini pertama kali Anda mendaftar LPDP atau sebelumnya sudah pernah? Ya, Ibu. Ini panggilan pertama saya untuk mendaftar LPDP. Oke. Ya, kalau begitu silakan, Mas, perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau cakap terima kasih kepada Bapak Ibu atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Muhammad Solihuddin Nafi, biasa dibanggil Nafi. Saat ini saya berusia 30 tahun dan merupakan alumni dari Fakultas Dokteran Universitas Erlangga, Surabaya. Selama 3,5 tahun ini, saya bekerja sebagai dokter PNS di UBT Puskesmaskarang, Ketuk, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan diberikan amanah sebagai dokter penanggung jawab penelian penyakit, penanggung jawab mutu, dan sekaligus sebagai inovator program kareksis, pelayanan terpadu, dan komprehensif tuberculosis, dan saya ingin melanjutkan pendidikan dokter spesialis ilmu kedokaran fisik dan rehabilitasi. Oke, terima kasih atas perkenalannya, Mas Nafi. Kalau boleh tahu, Anda menjadi PNS sudah berapa lama ya, Mas? Kira-kira 3,5 tahun, jalan 4 tahun, Ibu. 3,5 tahun, artinya Anda selesai kuas tidak lama kemudian jadi PNS ya, Mas? Setelah lulus dokter, saya mengikuti program internasip 1 tahun, lalu menjadi dokter di ruang isolasi COVID selama 1 tahun, lalu lanjut menjadi PNS di UBT Puskesmaskarang, Ketuk. Oke, kalau tadi Anda sampaikan Anda ingin mengambil rehab medik, kenapa ya, Mas? Kenapa jurusan ini? Ya, baik, Ibu. Terima kasih. Mengapa saya ingin melanjutkan pendidikan dokter spesialis ilmu kedokaran fisik dan rehabilitasi? Karena saya melihat, baik berdasarkan data maupun pengalaman saya selama ini, terdapat masalah kesehatan terkait gangguan fungsi dan disabilitas yang telah menyerang semua usia dan telah melanda baik secara global, nasional ataupun regional. Dan saya setuju terhadap perkomponasi WHO, bahwa pelayanan rehabilitasi yang dikoordinatori oleh dokter spesialis rehab, ini merupakan sesuatu pelayanan yang krusial. Dan saya melihat secara nyata dari keluarga saya sendiri, yakni nenek dan kakek saya yang mendapatkan pelayanan rehab, dan hasilnya adalah terdapat peningkatan kualitas hidup, menjadi lebih mandiri dan produktif. Secara data terdapat peningkatan angka disabilitas, baik data dunia maupun Indonesia sendiri mengalami triple disease bargain, yang berarti terdapat penyakit menular, tidak menular, dan penyakit emerging yang secara bersamaan, yang dapat berdampak terhadap gangguan fungsi dan disabilitas. Di kota Pasuruan, tempat saya bekerja saat ini, juga terdapat peningkatan jumlah penyakit disabilitas dalam waktu terakhir ini tahun 2018 ke 2023, sebanyak 2,62 kali lipat, berdasarkan data dari Dinasosial Kota Pasuruan. Dan kekurangan tenaga dokter spesialis, keputaran fisik dan rehabilitasi di kota Pasuruan, yang tertuang dalam dokumen rencana kebutuhan atau rekut, hal ini menjadi suatu masalah. Karena saat ini terdapat dokter SPKFR tamu atau tidak tetap, yang tentunya bersifat sementara, atau tidak dapat melaksanakan pelayanan secara terus-menerus, padahal kunjungan pasien rehab, masuk dalam 5 besar kunjungan terbesar di antara poliklinik lain. Sehingga melihat permasalahan kesehatan semakin meningkat. Langguan fungsi dan disabilitas akibat penyakit di masa mendatang, serta kekurangan tenaga dokter SPKFR di daerah, menjuruh saya untuk melanjutkan pendidikan dokter spesialis, ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi. Anda dapat surat rekomendasi dari mana ya Mas? Pertama, saya sebagai tenaga di Puskesmas, meminta izin terlebih dahulu kepada Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan, dan diberikan izin mengingat permasalahan kesenjangan kebutuhan dokter spesialis rehabilitasi. Lalu, saya mendapatkan rekomendasi dari Direktur Rumah Sakit atau RSUD Dr. R. Sudarsono, yang merupakan rumah sakit pemerintah satu-satunya di Kota Pasbun. Oke. Ini rumah sakitnya tipe apa Mas? Rumah sakitnya tipe C, Ibu. Saat ini sudah ada berapa dokter? Kalau tadi Anda sampaikan ada yang tidak tetap, apakah memang hanya satu-satunya? Saat ini dokter spesialis rehab hanya satu. Ini dokter Ayudia, yang merupakan dokter tidak tetap, yang menjalankan pelayanan rehabilitasi. Selama ini di RSUD Dr. R. Sudarsono, Kota Pasurwan. Oke. Kalau tadi Anda sebutkan kebutuhannya juga tinggi, lalu memang hanya satu. Sangat mungkin nanti selama Anda proses PPDS seperti itu ya Mas, ya empat tahun lalu sudah terisi oleh dokter lain. Kira-kira bagaimana Mas kalau seperti itu? Ya, saya tetap melanjutkan untuk pendidikan dokter spesialis ini. Yang pertama karena tadi melihat permasalahannya. Yang menurut saya, seorang kompetensi dokter spesialis rehab itu tidak hanya diimplementasikan di layanan sekunder seperti rumah sakit saja, tapi saya menggagas suatu rencana kontribusi, yakni pelayanan rehabilitasi terintegrasi, di mana ilmu pelayanan rehab juga harus diintegrasikan di layanan primer. Dan hal ini cocok dengan saya yang merupakan dokter PNS di instansi pemerintah Kota Pasurwan, sehingga nantinya rencana kontribusi tersebut diharapkan, yakni pelayanan rehabilitasi dapat dirasakan secara menyeluruh, baik di layanan sekunder, primer, maupun hingga di tingkat masyarakat. Apakah Anda yakin ketika misalnya Anda tidak bekerja di RSUD Sudarsono, kontribusi yang Anda lakukan akan sama berdampaknya Mas? Tadi kan Anda sampaikan kalau misalnya ternyata di RSUD Sudarsono sudah terisi, Anda akan mengadakan pelayanan terintegrasi seperti itu. Intinya Anda memastikan bahwa ilmu Anda akan tetap diimplementasikan seperti itu. Lalu apakah Anda bisa menjamin ketika Anda tidak bekerja di RSUD Sudarsono, kontribusi Anda akan tetap bisa optimal? Bila nantinya saya kembali misalnya di... Saya memiliki komitmen untuk kembali ke daerah saya, yakni Kota Pasurwan, meskipun terdapat dokter spesialis yang sudah mengisi. Karena memang pelayanan rehabilitasi ini semakin lama semakin dibutuhkan, mengingat peningkatan angka disabilitas, di mana saya bisa bekerjasama dengan dokter tenaga rehab yang lain, yang nantinya saya dapat berkontribusi sebagai dokter PNS yang memiliki pengalaman bekerjasama dengan lintas sektor, baik dari dinas, tingkat OPD, ataupun tingkat kecambutan sampai dengan kelurahan, di mana pengalaman saya selama ini mendukung saya untuk dapat bersenergi bersama, untuk mengadakan pelayanan rehabilitasi tersebut. Oke, berarti artinya kalau tidak di RSUD, Anda akan tetap di puskesmas ya, Mas? Mohon izin, setahu saya, Ibu, untuk tenaga kepotensi dokter spesialis rehabilitasi, memang diutamakan sesuai dengan data SIDNK, itu di rumah sakit. Karena bersifat spesialistik. Namun tetap harus, menurut saya, tetap harus mengimplementasikan atau melakukan pembinaan kepada dokter di layanan primer, ataupun tenaga kesehatan, pembina kelurahan, yang merupakan garda terdepan di daerah. Jadi kalau tadi Anda sampaikan, seandainya tidak bisa di RSUD Sudarsono, Anda akan tetap berkolaborasi, posisi Anda menginduk di mana, Mas, instansinya? Setahu saya, untuk dokter spesialis, memang posisi induknya akan ditugaskan di RSUD. Oke, jadi Anda sudah memikirkan juga, Mas, alternatif RSUD lainnya? Atau Anda akan mengikuti, ditugaskan di manapun? Atau seperti apa? Baik, tadi saya menyampaikan sekali lagi bahwa memang komitmen saya adalah kembali di kota Pasuruan, di dokter RSUD, dokter RSUD Sudarsono. Namun tidak menutup kemungkinan saya dapat didugaskan di tempat atau daerah lain yang mengingat kebutuhan nasional di Indonesia saat ini terkait kekurangan dokter spesialis EH. Kalau Anda ditempatkan di daerah terpencil, seperti itu, misalnya di daerah 3T, apakah Anda berkenan juga? Apakah Anda siap? Saya bersedia untuk ditempatkan di seluruh Indonesia tergantung kebutuhan nasional terkait pelayanan rehabilitasi. Tadi Anda sebutkan bahwa alasan Anda mengambil rehab medik karena angka kebutuhan yang tinggi dan juga masih ada gap di situ ya untuk jumlah dokternya. Kalau berdasarkan pengalaman Anda, seperti apa? Engagement Anda terkait treatment ataupun apapun itu yang berkaitan dengan rehab medik? Sudah seberapa jauh Anda berkontribusi di bidang ini? Selama saya menjadi dokter di Buskesmas 3,5 tahun ini, saya melihat memang ada gap atau kesenjangan terkait pelayanan rehab di masyarakat. Saya pernah melaksanakan kunjungan rumah bagi penderita stroke yang mengalami penurunan kualitas hidup. Dan terdapat faktor lingkungan secara tanda kutip bahwa pihak keluarga tidak dapat melaksanakan atau melakukan program secara berkelanjutan. Karena memang program rehab ini harus dilakukan secara berlanjut baik oleh keluarga ataupun tenaga nakes di paskes yang pertama. Sehingga saya melihat gap tersebut dan melihat bahwa di daerah kami, kami sebagai dokter umum memiliki keterbatasan dan juga tenaga kesehatan di kelurahan juga memiliki keterbatasan terkait pelayanan rehabilitasi. Sehingga saya mengusung bencana kontribusi pelayanan tarik integrasi di suatu daerah yang dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain pengalaman itu, apa ada lagi mas pengalaman Anda terkait rehabilitasi? Pengalaman saya juga terkait inovasi saya ibu tentang program perlayanan terpadu dan kooperhensif tuberculosis atau kita kenal dengan TBC. Nah, TBC ini saya angkat isunya karena merupakan beban di Indonesia, juara dua di dunia, kasus tertinggi TBC, dan saya melihat di lapangan perlu dilakukan pelayanan rehabilitasi di pasien TBC tersebut. Tidak hanya pemberian obat saja. Selama ini kami melaksanakan senam bersama, melaksanakan aktivitas bersama pada saat kunjungan kontrol untuk meningkatkan kebubaran mereka dan meningkatkan motivasi mereka agar berobat secara teratur dan dapat meningkatkan produktivitas mereka setelah mengalami sakit TBC. Sepertinya tanpa mengambil spesialis pun Anda sudah memiliki inovasi ya mas ya dan cukup banyak kontribusi. Artinya kalau Anda tetap menjadi dokter umum lalu Anda semakin fokus di puskesmas tempat Anda bekerja saat ini, semakin banyak kontribusi yang bisa Anda lakukan mas. Karena untuk berkontribusi kan tidak harus menjadi dokter spesialis ya mas ya. Terima kasih Ibu. Saya melihat memang kontribusi saya yang saya laksanakan selama ini memang belum maksimal. Karena menurut data pasien TBC yang dilakukan pengobatan sampai tuntas di tahun 2023 ini, terdapat 40% dari kasus tersebut itu masih memiliki residu atau sikuel atau gejala sisa, yakni kebanyakan memiliki gejala sesak ataupun mudah lelah pada saat beraktivitas. Dan ini harus diselesaikan karena mengingat tipe pekerjaan di masyarakat peta pasuruan itu sebagian besar sebagai seorang petani dan tukang kayu. Sehingga hal ini dapat menurunkan kualitas hidupnya. Ini perlu dilakukan istilahnya peningkatan keilmuan terkait rehab yang ilmunya juga harus diimplementasikan dan diintegrasikan di layanan primer sehingga dapat terjadi peningkatan kualitas hidup bagi seluruh masyarakat. Kalau kita bicara tentang kualitas hidup sebenarnya kan multifaktor ya mas ya. Dan di bidang kedokteran sendiri sebenarnya banyak sekali gap. Tidak hanya rehab medik saja yang dibutuhkan, bahkan kalau empat prioritas dari pemerintah itu juga kan masih menjadi perhatian penting ya mas ya. Seperti itu. Mengapa Anda tidak mengambil salah satu dari empat itu mas yang menjadi prioritas? Terkait prioritas penyakit empat terbesar, kanker, jantung, strok, dan urologi yang mungkin mohon izin ifu maksud, rehabilitasi ini justru mendukung keempat penyakit tersebut. Karena rehabilitasi ini bersifat menurut saya adalah new hope, harapan baru yang bidangnya itu bersifat holistik. Yakni meningkatkan kemandirian dan produktivitas pasien dari sisi fungsi hidupnya. Secara holistik, yakni bio, pesiko, sosio, dan kultural yang memang menjadi fokus di arah rehabilitasi. Selain memberikan dukungan di dokter spesialis yang lain yang sebagai pengampu utama misalnya. Dan rehabilitasi ini menunjang peningkatan fungsi atau kapasitas fungsional tersebut sehingga semakin meningkatkan kualitas hidup dari pasien tersebut. Untuk bidang rehab medik sendiri memang ini kan mencakup beberapa hal lain ya. Jadi seperti interdisipliner yang tadi Anda sebutkan. Tentu ini akan menambah kompleksitas ketika Anda berkontribusi ya mas ya. Anda akan dicari sana-sini seperti itu. Lalu bagaimana Anda bisa memanage semua ini mas? Kalau tadi Anda bilang SDM-nya kurang dan angka kebutuhannya sangat tinggi dan Anda pun tentu harus bisa multitasking di berbagai sektor seperti itu atau di berbagai spesialistik. Bagaimana Anda bisa memanage ini semua mas? Karena khawatir alih-alih bisa di-handle semuanya justru malah overlap sendiri seperti itu mas. Ya baik Ibu. Yang pertama tentunya di unit rehabilitasi medik di rumah sakit sendiri tidak hanya dokter spesialis rehab. Dibantu oleh tenaga mendukung rehabilitasi seperti fisioterapi dan perawat rehabilitasi. Yang ini tentunya dapat mendukung kerjasama untuk meningkatkan pelayanan di rumah sakit. namun saya juga tidak menutup kemungkinan terkait kontribusi saya untuk melaksanakan integrasi ini tentunya butuh waktu Ibu. Itulah mengapa saya merencanakan rencana kontribusi integrasi ini tidak hanya dalam waktu yang dekat tapi waktu yang lama. Karena program rehab ini berkelanjutan. dan nantinya saya akan melakukan pelatihan atau pembinaan kepada dokter layanan primer itu juga secara berkelanjutan tidak dalam satu waktu yang dekat. Sehingga saya yakin bila mana ini ini direncanakan secara timeline dengan baik insya Allah. Boleh tolong dijelaskan mas tadi Anda menyebutkan beberapa kali pelayanan terintegrasi itu seperti apa yang Anda maksud? Pelayanan terintegrasi yang saya maksud yang saya sampaikan tadi Ibu intinya adalah tentang pelayanan terhabilitasi yang terintegrasi mulai dari layanan sekunder hingga di layanan primer hingga di tingkat masyarakat. Jadi pelayanan rehab ini dapat dirasakan pada semua masyarakat melalui tenaga tenaga kesehatan yang ada di setiap lintar. Oke. Kira-kira kalau dari pandangan Anda atau hal yang sudah Anda antisipasi akan ada kendala apa mas? Karena untuk pelayanan terintegrasi ini kan tidak mudah ya mas ya karena SDM-nya juga kurang Anda harus memberikan training dan kalaupun memang SDM-nya sudah dilatih tentu akan banyak kendala-kendala lain menyamakan perspektif birokrasi seperti itu. Atau kalau dari Anda ada tantangan apa mas yang menurut Anda paling urgent dan mungkin sudah Anda antisipasi? Tantangannya memang di sustainable atau berkelanjutan programnya sehingga saya juga mempunyai suatu peluang saya lihat ada peluang dimana saat ini Kementerian Kesehatan mengeluarkan transformasi di bidang teknologi yakni terdapat aplikasi ataupun ya aplikasi tentang Rekam Medis Elektronik yang sudah diwajibkan untuk semua pasker sejak tahun 2024 ini dan itu menurut saya dapat menjadi sebuah solusi untuk tantangan keberlanjutan program karena feedback program dari dokter Rehab akan bisa dimasukkan di aplikasi tersebut dan tersalurkan ke dokter di layanan primer kalau tadi Anda sampaikan pelayanan terintegrasi ini Anda ingin memastikan bahwa di layanan sekunder primer dan lain-lain itu saling terhubung seperti itu secara konkret bagaimana untuk merealisasikan hal itu secara konkret memang pertama harus menyamakan persepsi melakukan pelatihan pada saat awal-awal pertama saya melakukan kontribusi setelah itu saya dimana sebelumnya saya sudah melaksanakan pembuatan grup koordinasi melalui WhatsApp untuk dokter layanan primer lalu juga saya melakukan pelatihan lalu saya monitoring melalui selain tadi IMR atau rekaman elektronik juga melalui grup koordinasi tersebut hanya itu mas atau ada lagi ini sesuai dengan apa yang saya tulis di esai saya selain menggunakan rekaman elektronik saya juga menggunakan sistem yang selama ini sudah berjalan yakni buku rujuk balik yang selama ini hanya diimplementasikan untuk dokter yang memberikan obat saja padahal ini bisa dimanfaatkan untuk program rehab yang dituliskan di buku rujuk balik yang nantinya bisa dibaca oleh dokter ataupun narkes di layanan primer untuk pilihan kampus ini kan anda memilih yang pertama unair apakah karena anda kebetulan mengambil S1 nya juga di kampus itu lalu mengapa urutannya unair undi UI mengapa tidak undi UI unair atau sebaliknya lagi baik terima kasih bu saya memilih unair sebagai pilihan pertama karena alasan yang pertama unair memiliki rumah sakit pendidikan yang di RSU di dokter Sotomo dan rumah sakit unair yang profil pasiennya itu memiliki karakteristik yang sama secara sosial dan kultural dengan masyarakat saya di kota Pasruan sehingga nantinya dapat membantu saya untuk memberikan pelayanan rehab secara holistik karena pelayanan rehab bersifat bio psiko sesio dan kultural kenapa urutan berikutnya adalah undip dan UI kenapa tidak UI undip atau kampus lain mungkin sebelumnya saya memang sudah melaksanakan riset terkait pelayanan unggulan yang terdapat di tiga kampus tersebut dan tiga kampus tersebut memiliki pelayanan unggulan yang relatif sama yakni terkait penanganan di masalah prioritas yakni untuk terdapat pelayanan jantung terpadu geriatri terpadu dan juga tentang pelayanan untuk kardiorespirasi atau jantung dan paru-paru mengapa undip di pilihan kedua yakni kembali ke konsep sosio-kultural masyarakat di rumah sakit RSOP dokter karya di semarang merupakan rumah sakit pendidikan undip masyarakatnya hampir sama dengan masyarakat jawa dan di UI sebagai pilihan terakhir karena dari ketiga unit tersebut itu adalah universitas yang paling pertama ditunjuk untuk mencetak dokter rehab sehingga saya memilih tiga universitas tersebut dengan urutan seperti tadi terkait pemilihan profil pasien yang nantinya saya akan oke anda sepertinya sangat culture centris seperti itu ya jadi karena anda orang jawa dan daerah timur jadi anda memprioritaskan yang di daerah timur selanjutnya ke daerah tengah dan kemudian ke daerah jaboditabik kalau menurut pandangan saya sebenarnya dengan anda belajar budaya lain atau immerse dengan budaya-budaya lain kemudian muncul dalam proses PPDS itu akan memberikan insight yang semakin luas apalagi sebagai dokter tentu anda adaptif tadi anda sampaikan anda siap ditempatkan dimanapun lalu bagaimana kalau kemudian sosio-kultural yang terbangun dalam persepsi anda ini fokusnya di daerah atau di kebudayaan anda saja baik terima kasih sosi-kultural yang saya maksud ini adalah terkait yang pertama misalnya terkait penggunaan bahasa bahasa ini sangat penting bagi kami sebagai dokter rehat karena bahasa ini membantu kami sebagai klinisi untuk mengerti karena ilmu kedokteran ini salah satu yang diutamakan adalah komunikasi sehingga lalu bagaimana mas misalnya anda ditempatkan di Papua atau di Maluku baik memang fokus utama tadi saya adalah kembali ke tempat saya bekerja yang memang saat ini masih terdapat keterbatasan dokter Gisana namun bila saya ditempatkan di Papua tentunya itu juga sangat bermanfaat mengingat selain bahasa juga yang terpenting juga terkait program keilmuannya juga perlu diterapkan di masyarakat yang lain sambil saya nanti belajar terkait bahasa di sana sepertinya agak membingungkan karena tadi anda sebut bahwa sosio-kultural itu memegang peranan penting maka dari itu anda ingin mengambil yang di daerah anda yang anda sudah familiar tapi di sisa lain anda juga akan menghadapi tantangan ketika anda ditempatkan di luar Jawa oke kalau begitu sih hemat saya sebenarnya UI ini yang paling cocok ya mas karena seperti yang kita ketahui di Jabodetabek itu kan cukup diverse budayanya oke selanjutnya anda ini kan sudah 3,5 tahun menjadi PNS apa saja yang sudah anda lakukan khususnya ketika anda menjadi dokter PNS apakah ada perbedaan dengan anda memiliki status PNS dibanding sebelumnya ketika anda masih menjadi dokter tapi bukan PNS ya baik terima kasih perbedaan yang saya rasakan secara signifikan sebelum saya menjadi sebelum atau setelah saya menjadi dokter PNS adalah kontribusi atau memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan kesehatan di masyarakat ini juga sebagai hal yang penting karena kita dokter dituntut selain melaksanakan upaya kesehatan secara perorangan untuk meningkatkan kesehatan status personal orang juga kita memiliki kewajiban sebagai dokter PNS untuk meningkatkan status kesehatan secara kelompok ataupun masyarakat yang lebih luas hal ini saya rasakan perbedaannya boleh tolong diberi contoh konkret ya mas baik ibu contoh konkretnya adalah ketika saya menghadapi permasalahan dalam tahun awal tahun 2024 ini yakni kami menghadapi masalah peningkatan kasus demam berdarah di wilayah kerja puskis masaya sehingga kami melakukan penelusuran identifikasi masalah dan terdapat penyebab masalah bahwa terdapat partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pemberantasan nyamuk ini yang kurang sehingga hal ini kami nilai secara multifaktorial sehingga kami bekerjasama secara lintas sektor dan lintas program di internal puskis mas untuk meningkatkan pengetahuan serta partisipasi masyarakat yang kami dorong melalui leader dari kelurahan sehingga pada saat ini masuk di trimester ketiga tahun 2024 ini terjadi penurunan kasus demam berdarah di wilayah puskis mas kami kira-kira nanti ketika Anda PPDS tantangan apa yang mungkin Anda hadapi pada saat saya melaksanakan pendidikan di PPDS yang pertama tantangannya yang pertama terkait keilmuan karena fokus utama untuk PPDS adalah terkait keilmuan sehingga saya dan yang kedua adalah tantangan terkait mental kesiapan mental untuk melaksanakan pendidikan dan yang terakhir adalah tantangan terkait keluarga bagaimana Anda bisa memastikan ketiga tantangan itu bisa Anda handle dengan baik yang pertama untuk tantangan keilmuan saya sudah melaksanakan persiapan untuk meningkatkan keilmuan tentang rehabilitasi yang pertama saya mengikuti simposium dan webinar tentang rehabilitasi lalu saya berdiskusi dengan dokter SPKFR yang ada di kota Pasuruan berdiskusi dengan teman sejawat dokter PPDS yang sudah masuk terlebih dahulu dan saya juga sudah membaca buku dasar rehabilitasi lalu yang kedua terkait persiapan mental tentunya tadi selain tadi penyiapan tadi saya juga mohon izin terkait diskusi dengan teman sejawat itu juga sebagai salah satu solusi untuk mempersiapkan atau mengantisipasi masalah yang nanti dihadapi karena ketika kita mengetahui atau melakukan riset tentang rencana pendidikan ke depan secara tidak langsung kita dapat persiapkan dan yang terakhir terkait persiapan keluarga strategi yang selama ini saya lakukan yakni memang selama ini untuk pengasuhan atau misalnya untuk pengasuhan anak saya itu bersama-sama baik dari saya dan istri dan dari keluarga besar saya boleh tolong ceritakan keluarga Anda mas latar belakangnya untuk istri saya merupakan istri saya merupakan seorang dokter dan saat ini sedang menjalani PPDS pada semester akhir atau semester delapan berodih patologi anatomi dan kami memiliki satu orang anak berusia dua tahun jenis kelamin perempuan istri Anda di Unair juga istri saya di Unair jadi itu salah satu alasan Anda memilih Unair ya mas karena saya sebagai seorang kepala keluarga juga memilih tanggung jawab untuk keluarga saya istri saat ini kan sedang PPDS tadi Anda sampaikan sudah di akhir artinya nanti ketika Anda PPDS istri sudah selesai atau bagaimana ya betul ibu bila sesuai dengan sejul akhir tahun ini sudah dapat menyelesaikan insya Allah tahun 2025 depan sudah selesai pendidikannya seandainya Anda tidak diterima di Unair dan pilihan keduanya di Unair juga tidak diterima ternyata Anda diterimanya di UI yang artinya Anda harus pindah domisili seperti itu apakah rensananya Anda akan membawa anak dan istri dimana istri juga pasti kan bertugas sendiri baik ibu saya kembali ke komitmen saya untuk memilih Unair sebagai pilihan pertama dengan alasan yang tadi saya sebutkan bila saya memang dipercobaan maksimal dua kali sesuai dengan peraturannya saya memang akan memilih di UDIP ataupun UI dan saya akan istilahnya saya akan berusaha keras untuk melanjutkan studi sesuai dengan pilihan pertama saya di Unair dan apabila saya diterima di UI pilihan saya adalah memang mohon maaf ini belum saya siapkan Anda sudah memikirkan nanti untuk PPDS akan meneliti tentang apa? terkait rencana penelitian saya mengingat masalah yang tadi saya sebutkan tentang segual dari tuberculosis yang ternyata dapat menurunkan kualitas sehingga nanti saya akan mencoba meneliti yang namanya pulmonary rehabilitation atau rehabilitasi paru yang belum ada di guideline di Indonesia terakhir saya baca di jurnal dari India itu tentang efek dari pulmonary rehabilitation yang ingin saya teliti di Indonesia agar dapat dirasakan manfaatnya untuk penderita TBC apakah rehabilitasi tersebut memang belum diimplementasikan di Indonesia? saya sudah membaca guideline dari perhimpunan dokter paru Indonesia dan memang belum ada program khusus yang secara spesifik yang dapat diimplementasikan di Indonesia berarti sejauh ini untuk penanganan TBC treatmentnya seperti apa selain tadi Anda sampaikan senang? yang saya ketahui sesuai guideline tadi yang utama adalah obat atau kita sebut obat antituperkulosis yang harus diminum selama 6 bulan ini yang menjadi fokus utama karena untuk menurunkan penularan TBC itu sendiri namun tadi yang saya sampaikan masalah sequel ini juga perlu diatasi seperti sequel dari stroke dengan pulmonary rehabilitation karena sequel dari TB ini belum ada obat yang secara spesifik dapat diminum sehingga perlu pulmonary rehabilitation dan tadi Anda sampaikan sudah diterapkan di India masih diteliti yang saya baca dan itu jurnal terbaru tahun 2024 negara mana yang sudah menerapkan pulmonary rehabilitation sejauh ini memang saya lihat dari jurnal itu yang masih memiliki fokus untuk melaksanakan pulmonary rehabilitation adalah di India karena TBC ini masih menjadi tantangan dan India itu sendiri mencoba mengadaptasi pulmonary rehabilitation dari Amerika American Thoracic Society yang dicoba diteliti melalui jurnal keluaran tahun 2024 4 kali di Amerika juga sudah diterapkan ya mas diterapkan tapi pulmonary rehabilitation untuk pasien COPD atau penyakit paru menahun yang diakibatkan oleh sebagian besar karena merokok atau paparan asap dan belum diterapkan terkait TBC karena jumlah kasusnya yang sedikit di wilayah tadi lalu bagaimana Anda yakin di PPD nanti Anda bisa melakukan penelitian tentang ini sementara di negara maju seperti Amerika pun belum ada ya memang ini menjadi sebuah tantangan dan perlu riset yang lebih lanjut dan saya memiliki istrinya strategi atau peluang mengingat di UNER memiliki guru satu-satunya guru besar dengan konsultan kardiorespirasi atau jantung paru yang beliaunya itu telah mengeluarkan jurnal tentang rehabilitasi pada penyakit COVID dan hal ini bisa menjadi awal yang baik karena penyakit COVID itu sendiri juga hampir sama dengan TBC namun bedanya di penanganan yang lama di TBC sehingga saya dapat mencari ilmu dari guru besar kalau tadi Anda sampaikan Anda ingin fokus ke TBC dan pengalaman Anda pun TBC seperti itu di engagement Anda selama ini kalau boleh tahu kenapa dari berbagai aspek yang kemudian bisa Anda kontribusikan dengan ilmu Anda di rehab medic Anda memilih TBC padahal untuk stroke sendiri juga kan itu urgent atau Anda punya pandangan lain pandangan saya tetap sama yang saya sampaikan tadi Indonesia merupakan juara kedua se-Indonesia setelah India untuk beban kasus TBC sehingga kita bisa bayangkan dari beberapa jurnal menyebutkan 50% dari orang yang menyelesaikan pengobatan TBC mengalami sequel Tanda Ali ini bisa berkorelasi terhadap produktivitas masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah pekerja kasar bisa dibayangkan apabila terdapat penurunan produktivitas pada beban yang sangat tinggi tentunya ke depan produktivitas masyarakat Indonesia juga akan semakin mudah sehingga saya jadi Anda ingin fokus sekali ke TBS ya mas ke TBC ya mas oke yang stroke apakah Anda tidak ingin berkontribusi di situ saya juga tentunya saya ingin berkontribusi juga terhadap menurunan disabilitas akibat stroke yang juga merupakan masyarakat nasional juga selain TBC karena TBC penyakit menular stroke penyakit tidak menular yang sama-sama kasusnya di Indonesia begitu sejauh ini apa mas masalah terbesar dalam hidup Anda kalau tadi saya lihat sepertinya hidup Anda lancar-lancar saja mas ya istri sudah lagi PPDS tahun akhir anak juga tumbuh kembangnya sepertinya lancar-lancar saja Anda juga tidak lama bekerja kemudian langsung diterima PNS apakah ada sebelumnya tantangan yang Anda hadapi masalah terbesar dalam hidup Anda masalah terbesar yang saya hadapi justru pada saat awal saya memiliki anak karena pada saat itu saya sebagai PNS pada saat itu dituntut untuk melaksanakan tugas tambahan sebagai koordinator akreditasi puskesmas di saat itu pula saya harus belajar untuk melaksu anak di pertama kali dalam hidup saya di saat istri saya masih PPDS sehingga pada saat itu saya selain terus belajar untuk menjadi seorang ayah seperti itu saya juga belajar apa istilahnya extra time untuk mengatasi permasalahan saya di pekerjaan sehingga alhamdulillah sampai saat ini pengasuhan anak saya berjalan lancar dan akreditasi puskesmas juga berjalan lancar paripurna apa pendapat Anda tentang bullying di PPDS meskipun itu oknum ya tapi kalau menurut Anda sendiri bagaimana menurut saya memang bullying ini adalah suatu fenomena yang tidak yang salah yang tidak sesuai dengan pendidikan terutama pendidikan seorang dokter yang berdekatan dengan kesehatan atau nyawa pasien sehingga hal ini tidak dibenarkan seandainya ya mas ya mudah-mudahan jangan seandainya hal itu terjadi pada diri Anda kira-kira bagaimana Anda menghadapinya saya ketika saya ketika saya mengalami bullying tentunya sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai dengan Kementerian Kesehatan saya akan melaporkan kepada yang berwenang yang pertama adalah kepala pro di rehab di Universitas saya dan melalui lapor Kementerian Kesehatan karena bullying ini seperti lingkaran setan yang harus diputus akarnya sehingga nantinya bullying ini tidak terjadi secara berkelajutan 10 tahun ke depan Anda melihat diri Anda seperti apa mas? 10 tahun ke depan saya melihat diri saya bisa dapat berkontribusi secara luas lebih luas daripada sekarang khususnya di bidang jangguan fungsi dan disabilitas yang merupakan pelayanan yang krusial dan harus tersedia bagi seluruh masyarakat oke saya rasa cukup mas untuk wawancara hari ini apakah ada yang ingin disampaikan? ya baik terakhir saya sampaikan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan terakhir saya menyampaikan sekali lagi bahwa masalahan kekuan fungsi dan disabilitas merupakan suatu hal yang serius dan harus diatasi dengan pelayanan terintegrasi melalui pelayanan terintegrasi tadi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat Indonesia dan meningkatkan sosioekonomi Indonesia menuju masyarakat yang mandiri dan produktif untuk mendukung visi Indonesia maju terima kasih Bapak Ibu oke kalau memang sudah selesai ya saya rasa bisa diakhiri dan silahkan Anda dipertanankan untuk meninggalkan Zoom jangan lupa untuk mengisi survei ya mas ya terima kasih semoga Anda mendapatkan kabar baik dan semoga bisa lolos LPDP terima kasih selamat sore terima kasih oke give applause dulu nih buat mas Taufi keren banget ayo teman-teman kasih reaction give applause ya wah luar biasa nih ini mau up keberapa mas jujur saya itu kan dua minggu awal itu masih fokus buat naskah kemarin itu mock up pertama kali dengan teman saya ini yang kedua ini berurutan kemarin sore sama sore ini juga oh oke yang kedua hamil berapa nih wawancaranya alhamdulillah saya dapat 9 Oktober hamil dua minggu oh oke masih cukup waktu ya mas ya insyaallah kemarin waktu mock up sama teman itu sama teman yang lagi PPDS yang sudah URD sudah URD oke sudah selesai PPDS semester pertama terus sempat dapat feedback apa mas jujur tadi pertanyaannya sama yang akhir petang bullying jadi sebenarnya saya dapat apa insight yang jawaban bullying itu dari beliau oke kalau lain-lain sempat dikasih feedback apa mas sebenarnya saya itu beliau sih banyak ini ngasih apa masukkan sebentar saya lihat rangkumannya apa lebih ini sih lebih tajam yang tadi sih Kak maksudnya saya dihadapkan di pilihan kalau saya jauh dari keluarga itu saya masih bingung iya tadi pertanyaan itu ya mas ya kalau ternyata lolosnya di UI gitu ya mas oke oke nanti coba saya kasih pandangan juga mas untuk menjawab pertanyaan itu saya izin kasih feedback dulu mas Nafi saya mau kasih feedback secara general nanti habis itu saya kasih feedback secara detail perbutir pertanyaan apa yang udah bagus dan apa yang perlu ditingkatin lagi oke ya kalau secara general tadi udah bagus mas Nafi itu inline banget ya karena kadang ada yang mau mengambil objin tapi dia selama ini belum pernah ada keterlibatan tertentu gitu ya apalagi kebetulan misalnya dia dokter jaga seperti itu jadi sama sekali gak ada engagement nah kalau mas Nafi ini saya lihat udah ada engagement bahkan inovasinya juga dalam hal itu jadi udah bagus mas mudah-mudahan secara profil itu udah kuat seperti itu nah selanjutnya secara deliverinya karena gak peduli seberapa kuat pun profil kita kalau gak deliver dengan baik kadang kan gak nyampe gitu ya mas ya dari jawaban mas Nafi tadi bisa dipahami mas sangat bisa dipahami tapi yang pertama saya rasa kurang semangat mas mas Nafi nanti wawancaranya jam berapa? jam 8 oh jam 8 pagi oke artinya wawancara masih fresh masih fresh mas ini orang pertama yang diwawancara hari itu nah berarti memang harus ditunjukkan lagi mas semangatnya cara menunjukkan semangat bisa dari binar mata kita dari ekspresi kita dari senyumnya gitu mas itu perlu dibuat lebih engaging lagi jadi seperti yang teman-teman rasain mungkin pernah wawancara kerja gitu ya ketika wawancara kan si pewawancara itu tidak hanya melihat secara kualitas di bidang tersebut tapi juga akan dilihat personality-nya kira-kira ini orang yang enak buat ngobrol enggak orang yang kooperatif enggak kerja bareng asik enggak gitu kan ya nah jadi kita harus tunjukin juga personality kita karena itulah kenapa LPDP juga mempertimbangkan ada satu psikolog untuk melihat kepribadian kita diharapkan ketika kita sudah jadi worthy kita akan membangun inisiatif dan bersinergi sesuai dengan value-nya LPDP jadi tunjukkanlah bahwa kita ini dari tampangnya dari cara ngomongnya ini kelihatan orang yang suka bersinergi tapi kalau kita terlalu diem misalnya kelihatan kayak kita ini eksklusif banget gitu ya itu kan nanti kurang tergambar sisi leadership-nya sinergisnya dan lain-lain jadi semangatnya perlu ditambah seperti itu dan di beberapa part mas Nafi icon tag-nya hilang gitu kadang ada di bagian yang mungkin mas Nafi kayak nyari kata atau mungkin nginget-nginget data gitu ya jadi mas Nafi agak pejamin mata kayaknya nanti silahkan dijaga ini juga tadi sempat ada pertanyaan terkait ini ya icon tag bisa ditulis di samping kamera agar icon tag-nya tetap dapet gitu nah feedback saya boleh mas saya potong yang tadi kan saya sempat gak kedengeran yang icon tag sama sejum itu maksudnya ditulis itu misalnya dimana oke jadi itu bisa mas di samping kamera gitu ya kita kasih catatan kertas terus kita tempel slot tip gitu ya icon tag atau smile kayak gitu biar kita gak lupa soalnya biasanya kadang kan ada pewawancara yang cenderung menekan gitu ya terus semakin ditekan semakin kita lupa untuk senyum gitu jadi itu bisa hack gitu ya kita kayak contekan tapi bukan contekannya aneh-aneh contekan untuk tetap senyum seperti itu oke itu dia jadi untuk senyumnya untuk semangatnya intinya teman-teman ketika wawancara pembawaan kalian itu harus orang yang enak diajak ngobrol sampai pewawancara itu gak nyadar bahwa itu kayak lagi sesi wawancara tapi lebih kayak sesi diskusi seperti itu bayangin aja kalian misalnya di kereta ketemu orang baru gitu ya terus kalian ya pengen jadi pribadi yang nice gitu ya nah jadi jangan terlalu ditanamkan aku wawancara beasiswa ini yang menentukan masa depan aku itu jangan tapi aku mau ketemu orang baru mereka para profesional mereka excited pengen tahu profil aku jadi aku pun harus jadi pribadi yang menyenangkan gitu itu biasanya bisa mengurangi nervousnya daripada kalau kita memandang ini sebagai interview interview kayak gitu sugesti diri sendiri tuh kalau bagi saya ya itu lumayan ampuh gitu oke itu dia untuk yang secara umum selanjutnya masuk ke yang perbutir pertanyaan jadi tadi saya tanya awal intro tapi sangat mungkin pas wawancara nanti gak ada intro nah untuk intro tadi mas Nafi udah jelasin nama latar belakang pendidikan pekerjaan saat ini dan juga pernah menjadi inovator itu udah bagus tadi saya agak lupa mas di intro itu mas Nafi udah mention isunya belum ya mas ya kayak kenapa kemudian mengarah ke rehab medic itu belum kak belum ya oke bisa diintegrasikan mas Nafi dan juga teman-teman di introduction itu gak usah panjang-panjang sekitar 1-2 kalimat aja jadi itu tujuannya untuk bridging kenapa kemudian kita mengambil bidang tertentu dan kenapa kemudian kita harus duduk di depan pewawancara itu kenapa para pewawancara harus mendengarkan kita jadi misal contohnya ya disitu mas Nafi udah sampaikan saya saat ini bekerja sebagai dokter PNS di puskesmas bla 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 gitu saya juga merupakan seorang inovator bla 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 gitu terus nanti ditambahin selama bekerja kurang lebih sekitar 3 tahun setengah di puskesmas saya melihat bahwa banyak masyarakat Indonesia yang mengalami bla 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 hal ini menunjukkan bahwa bla 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 maka dari itu saya ingin mengambil rehab medik di Unahir seperti itu oke mention lah kampus pertama yang jadi prioritas begitu juga teman-teman yang lain misalnya tujuan luar negeri masalahnya apa let's say yang ditemuin di kantor dan sebutin solusi singkatnya yang bisa diperoleh dengan studi lanjut di kampus mana jurusan apa gitu ya karena introduction ini overview overview dari profil kita jadi harus kita masukin juga isunya ingat gak boleh kepanjangan cukup 1 atau 2 kalimat aja gitu ya terus lanjut ke pertanyaan kedua tadi saya langsung tanya kenapa pilihnya rehab medik nah mas Nafi udah jawab nih ya beberapa argumen disitu agak kepanjangan mas menurut saya mending dibuat lebih singkat lagi kalau misalnya memang ada 3 poin gak apa-apa 3 poin itu di keep tapi pastikan per poinnya cukup 1 sampai 2 kalimat aja penjabarannya takutnya baru disampaikan 2 poin langsung dipotong padahal poin ketiganya gak kalah penting gitu ya jadi gak usah kepanjangan dan pastikan diurutkan poin yang paling penting itu selalu ditaruh di awal begitu juga teman-teman yang lain misalnya ditanya alasan kampus jangan taruh rank itu di bagian awal karena rank itu sifatnya gak menjadi prioritas utama kenapa kita milih kampus tertentu gitu ya selalu diurutkan yang paling penting itu yang di awal karena seringkali dalam konteks wawancara LPDP itu wawancaranya motong-motong-motong dan sayang kalau gak tersampaikan yang penting dan tadi Mas Nafi kalau gak salah sampaikan juga ya tentang bahwa sekarang banyak masyarakat yang akhirnya terganggu produktivitasnya gitu saya agak kurang inget disitu Mas Nafi udah sampaikan datanya belum survei dari siapa atau jurnalnya siapa gitu untuk data itu yang ada ini peningkatan disabilitas sama peningkatan peningkatan masalah kesehatan kalau penurunan produktivitas ada gak Mas datanya iya saya belum milih belum cari oke soalnya kalau misalnya ternyata ada peningkatan disabilitas tapi ternyata gak ada data yang menunjukkan penurunan produktivitas gitu kan ya itu kan artinya apakah masih betul rehab medics dibutuhkan itu ya gitu ya jadi coba barangkali ada data gitu dan nanti disampaikan datanya itu berdasarkan survei dari siapa kalau itu dari jurnal sebutkan nama penulisnya dan juga tahunnya gitu jadi bisa kita sampaikan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani tahun 2020 misalnya gitu ya oke selanjutnya saya sempat tanya juga kalau gak keterima di RSUD Sudarsono gitu nah tadi jawaban Mas Nafi itu lebih ke ya saya akan tetap memberikan pelayanan terintegrasi gitu tapi disitu belum terlalu firm Mas Nafi mau di institusi mana gitu lebih aman lagi Mas dan lebih konkret lagi kalau Mas Nafi punya plan B rumah sakitnya atau instansinya gitu jadi misalnya gak di RSUD Sudarsono kayaknya mana nih mungkin gak yang di kota Mas Tinggal atau kabupaten Mas Tinggal tapi ada di daerah sebelahnya gitu misalnya rumah sakit yang juga membutuhkan seperti itu jadi paling gak ketika ditanya kita bisa jawab secara konkret kalau gak keterima di RSUD Sudarsono atau misalnya ternyata udah ada yang mengisi gitu kan kadang cukup kompleks ya birokrasi rumah sakit Mas Nafi sampaikan saya berencana akan berkontribusi di rumah sakit blablabla yang kebetulan juga membutuhkan dimana saat ini hanya blablabla gitu begitu juga teman-teman yang misalnya rencana mau kerja di BI gitu misalnya setelah lulus nah kalau gak bisa keterima di Bank Indonesia terus mau kerja di mana itu harus selalu dipersiapkan backup plan ya backup plan itu dipersiapkan gak hanya backup plan untuk rencana kontribusi tapi backup plan kampusnya juga gitu ya misalnya belum dapat LOA terus ada pertanyaan seandainya tiga kampus itu gak ada yang menerima Anda nah itu juga harus dipikirkan backup plannya seperti apa gitu ya selalu ada backup plan oke terus tadi sempat saya tanya juga bagaimana Anda bisa memastikan bahwa dengan tidak bekerja di RSUD Sudarsono kontribusi Anda tetap bisa maksimal gitu nah itu nanti perlu diyakinkan Mas bahwa dimanapun Mas Nafi berkontribusi atau bekerja tetap pelayanan kemasyarakatnya itu akan optimal gitu jadi nanti dikasih gambaran konkret karena misalnya di rumah sakit apa gitu ya selain RSUD Sudarsono Mas Nafi pun akan bisa bla 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 gitu kalau misalnya ternyata ada rumah sakit yang berpotensi untuk tempat Mas Nafi bekerja dan kebetulan disitu belum ada unitnya gitu ya untuk rehab medik mungkin Mas Nafi bisa menyampaikan ingin propose unit rehab medik juga disitu dan lain-lain seperti itu dan jangan lupa Mas Nafi dalam jawaban-jawaban kita juga harus pakai kalimat-kalimat yang meyakinkan gitu jadi gak apa-apa kita mention secara eksplisit saya yakin meskipun saya tidak bisa bekerja di RSUD Sudarsono saya akan tetap bisa memaksimalkan kontribusi saya karena di rumah sakit ini pun bla 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 seperti itu saya yakin saya percaya itu harus ditambahkan lagi dalam jawaban seperti itu oke terus tadi sempat saya tanya juga sejauh ini pengalaman Mas Nafi seperti apa sih yang berkaitan dengan rehab medik gitu ya terus Mas Nafi itu kalau gak salah jawab bahwa kadang ada keluarga yang belum aware gitu belum terlalu peduli terus sempat saya tanya lagi ada lagi gak pengalaman lain gitu nah pas saya tanya berikutnya baru tuh Mas Nafi sampaikan yang inovasi itu oh ya itu menurut saya sesuatu yang bisa jadi US mas unique selling point dari Mas Nafi karena kan gak semua dokter punya inovasi ya gitu jadi kalau misal ditanya tentang engagement Mas Nafi bisa langsung bawa ke inovasi itu terus nanti tunjukin gimana terlibatnya Mas Nafi dalam inovasi tersebut dan juga hasilnya gitu output dari inovasi tersebut kalau ada kuantitasnya bagus lagi Mas misalnya 9 dari 10 orang blablabla sudah mendapatkan apa kayak gitu outputnya biar jelas itu akan lebih bagus lagi gitu ya untuk poin inovasi ini menurut saya Mas Nafi harus pandai-pandai mengintegrasikan seandainya gak ada pertanyaan tentang inovasi itu kalau bisa harus tetap ke mention Mas seperti itu mungkin misalnya di pertanyaan apa pencapaian terbesar dalam hidup Anda gitu-gitu ya atau mungkin hal lain gitu itu bisa dimasuk-masukin oke terus tadi sempat saya tanya juga saat nanti Anda berkontribusi jadi dokter spesialis rehab medik tentu Anda akan mencakup juga ya kontribusinya itu nge-cover hal-hal lain dimana rehab medik ini jangkauannya sangat luas terus gimana nanti kalau Anda dibutuhkan sana-sini gitu ya tadi Mas Nafi bilang bahwa ya nanti kan di unit itu ada perawat ada fisioterapinya jadi akan bisa bekerja sama dan Mas Nafi juga bilang menyadari bahwa ini tuh butuh waktu nanti Mas Nafi akan memberikan pelatihan gitu itu udah bagus Mas tapi kalau bisa jawabannya lebih dibuat ke step-step actionnya gitu Mas jadi ketika ditanyain itu Mas Nafi positioningnya bisa yang kayak misalnya saya menyadari Ibu bahwa nanti ketika bekerja sangat mungkin ada tantangan salah satunya terkait kebutuhan yang sangat tinggi dan saya sudah mengantisipasinya yang pertama saya akan misalnya memfilter atau mengklasifikasikan atau apa atau mendelegasikan membagi tugas dan lain-lain jadi dibuat step-stepnya langkah kedua apa langkah ketiga apa saya yakin dengan ketiga langkah tersebut hal ini akan bisa teratasi jadi lebih konkret Mas dibanding kayak misalnya nanti kan butuh waktu juga ada pelatihan itu udah bagus tapi perlu dibuat lebih action based jadi biar kelihatan udah ada antisipasinya terus tadi saya sempat tanya juga pelayanan terintegrasi yang dimaksud itu apa sih terus Mas Nafi sampaikan ya tadi akan terintegrasi antara layanan sekunder, primer, dan lain-lain disitu menurut saya kurang konkret mas perlu dibuat lebih konkret lagi jadi tadi misalnya pertama itu gimana sih biar terintegrasi itu gitu ya tahapan untuk mengintegrasikan kalau yang ditanya pengalaman terintegrasi itu seperti apa Mas Nafi kasih gambaran terintegrasinya itu bagaimana apakah misalnya datanya kah atau mungkin layanannya karena kan sebenarnya kayak BPJS kalau dibilang terintegrasi ya udah cukup terintegrasi meskipun masih banyak isu gitu ya Mas nah itu edit value-nya apa sih dari terintegrasi yang Mas Nafi maksud yang membedakan itu apa mungkin sebenarnya saya juga takutnya ini juga jadi penting intinya itu kan itu tadi sih sebenarnya kembali ke yang integrasi yang dari sekunder nanti ke semua masyarakat karena selama ini itu dirasakan di rumah sakit aja padahal kebetulannya masih sangat tinggi itu saya bingung gimana ya Kak Yaini itu bagus Mas dan jawaban Mas akan lebih bagus lagi kalau dibuat lebih konkret misalnya Mas bilang tadi sampaikan ya bahwa saat ini pelayanan rehab medis ini biasanya hanya terfokus di rumah sakit dimana tidak semua orang bisa menjangkau rumah sakit apalagi di kabupaten saya sendiri misalnya hanya ada satu rumah sakit blablabla maka dari itu saya ingin membuat layanan ini lebih terintegrasi dengan cara jemput bola misalnya ya jadi untuk dokter-dokter di puskesmas misalnya akan ke RTRT atau akan ke balai desa jadi lebih konkret lagi seperti itu atau misalnya akan ada mobil layanan rehab medis yang ada alat-alatnya atau gimana itu harus lebih terintegrasi dan lebih jelas lagi jelasinnya kalau tadi masih kurang konkret nanti muncul pertanyaan sekarang kan juga sudah terintegrasi misalnya secara data kalau yang Mas Nafi maksud apa tuh edit value-nya gitu oke kayaknya Mas Nafi agak nge-freeze halo oke mungkin ada kendala koneksi ya sambil nunggu Mas Nafi kembali koneksinya saya mau coba adres dulu nih beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat ya oke yang pertama dari Novi oke kayaknya beneran ada koneksi internet langsung kelempar nah ini dari Novi untuk menjawab pertanyaan juri maksudnya pewawancara ya tentang apakah di posisi tersebut ada lowongan atau enggak bolehkah kita jawab bahwa saya sudah meriset tentang kebutuhan tenaga kerja di tempat tersebut dan saya mendapatkan dukungan dari Direktur RS dan juga dari Bupati untuk lanjut kuliah oke ya kalau misalnya ditanya apakah ada kebutuhan kita harus jawab dulu ya ada kebutuhan seperti itu dan kalau ini disampaikan mendapat dukungan dari Direktur RS itu boleh-boleh banget gitu ya disampaikan dan juga dari Bupati dan kalau bisa kita sampaikan datanya juga seperti itu jadi ada kebutuhan betul ada saat ini gitu misalnya jumlah pasiennya berapa gitu ya dan misalnya yang ada dokternya sumber dayanya itu hanya berapa gitu jadi harus ada datanya juga seperti itu oke Mbak Novi ada yang mau ditambahin lagi pertanyaannya ini Mbak Novi kayaknya udah on cam barengkali ada yang mau di follow aku boleh gimana Mbak suaranya kayaknya belum masuk Mbak halo iya sih kebetulan belum denger suaranya mungkin ada kondisi ada kendala dengan device-nya sambil nunggu bisa on mic saya coba lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Harisma ya izin bertanya apakah kita harus mempertahankan pilihan kita atau harus adaptif dengan saran dari interviewer ya kak kadang bingung oke mau bertahan atau pasrah wagalau ya harus bertahan atau pasrah jawaban singkatnya harus bertahan tapi dengan cara yang gak ngeyel gitu ya jadi kadangkan ada yang bertahan tapi kok kayak terkesan kita kekeh banget malah terkesan kayak ngeyel itu juga gak bagus gitu contohnya ya coba kita aplikasikan ke pertanyaan misalnya gini mau ngambil bisnis oke terus di challenge sama pewawancara untuk jurusan bisnis ngapain harus jauh-jauh ke luar negeri di ITB juga udah ada gitu misalnya ITB juga udah bagus tuh bisnis schoolnya gitu nah terus kita mau ngasih argumen kan bahwa ya memang di ITB udah ada tapi yang lebih cocok itu di luar negeri let's say misalnya di UCL gitu di London nah cara menjawabnya kita harus diplomatis jadi step-step diplomatis ya dalam konteks yang ditanyain atau yang dibandingkan A dan B dalam hal ini berarti luar negeri dan dalam negeri gitu cara diplomatisnya adalah kita validasi dulu jadi teman-teman ketika dihadapkan dengan pertanyaan yang cenderung challenge keputusan kita jangan pernah terkesan defensif dengan cara frontal bilang enggak gitu ya jadi kita harus diplomatis contohnya misalnya pertanyaannya gini kayak tadi untuk kabel bisnis kenapa harus di luar negeri di dalam negeri juga udah banyak di ITB juga ada gitu cara jawabnya adalah pertama validasi kita sampaikan seperti ini betul ibu memang di Indonesia juga sudah ada jurusan bisnis seperti yang tadi ibu sampaikan di ITB nah terus nanti kita sampaikan di ITB seperti apa di UCL seperti apa saya juga sudah mencoba mereset kurikulum di ITB di mana bisnis school ITB menawarkan kurikulum yang ke arah A sementara di UCL kurikulumnya lebih ke arah B dengan kebutuhan Indonesia yang saat ini seperti ini seperti ini saya melihat bahwa kurikulum yang ke arah B lebih dibutuhkan maka dari itu saya memutuskan untuk berkuliah di UCL gitu jadi sama sekali gak memojokkan gak bilang bahwa di dalam negeri kurang bagus gak bilang bahwa di ITB kurang bagus tapi lebih kecocokannya gitu begitu juga kalau misalnya teman-teman ditanya misalnya kenapa ngambilnya let's say di Australia ya Queensland kenapa gak Melbourne kan rankingnya bagusan Melbourne gitu nah disitu pun kita harus bilang kayak ya Melbourne bagus Queensland juga bagus tapi kebetulan yang lebih cocok dengan konteks saya dengan rencana kontribusinya adalah yang di Queensland seperti itu gitu ya jadi ingat validasi dulu jangan defensif terus nanti kita masukin argumen kita nah sebaliknya gimana cara diplomatis kalau pertanyaannya langsung ditembak contohnya gini misalnya gimana kalau LPDP berkenan menguliahkan Anda tapi Anda jangan mengambil MBA Anda mengambil aja misalnya MSC manajemen gitu misalnya daripada ngambil MBA mendingan Anda ngambil yang secara spesifik langsung ke manajemen let's say misalnya financial manajemen gitu nah itu kan udah ditembak gitu ya dan udah dibilangin bahwa LPDP akan memberikan Anda biaya siswa kalau Anda ngambilnya adalah yang MSC bukan yang MBA nah cara diplomasinya adalah kita apresiasi dulu dalam konteks itu kita bisa bilang misalnya apabila LPDP berkenan untuk membiayai saya dengan jurusan MSC financial management tentu saya akan sangat mengapresiasi karena artinya saya mendapat kepercayaan luar biasa dari LPDP dan kalau memang dengan mengambil MSC financial management adalah yang terbaik bagi saya dan juga sesuai dengan rencana kontribusi saya untuk Indonesia maka saya akan mempertimbangkannya oke jadi yang kedua kita kaitin ke rencana kontribusi kalau memang itu inline dengan kebutuhan Indonesia why not gitu nah jangan berdiri disitu tetap kita harus masukin argumen kita yang ketiga ya step ketiga baru kita sampaikan namun memang berdasarkan hasil riset saya dan juga diskusi saya dengan para senior maupun para dosen saya sangat membutuhkan keilmuan yang well-rounded dimana itu diajarkan di kurikulum MBA di let's say misalnya kampusnya Oxford gitu ya sementara ketika saya mengambil MSC financial management maka kurikulumnya terfokus ke financialnya saja saya akan kurang terekspos dengan pengetahuan-pengetahuan terkait hukum dalam finance dan lain-lain gitu misalnya jadi step pertama di validasi step kedua kalau memang itu terbaik untuk Indonesia why not yang ketiga tapi nah baru kita masukin gitu ya itu caranya oke kebetulan Mas Nafi udah kembali saya coba balik ke Mas Nafi lagi oke ya tadi sempat itu ya mas ya saya tanyain yang tentang terintegrasi itu jangan lupa edit value-nya perlu ditekankan dan juga send posting-nya dan kalau bisa Mas Nafi harus brainstorm juga Mas end-to-end-nya kalau tadi kan baru sebatas dia terintegrasinya nanti seperti ini end-to-end itu berarti benar-benar nyampe akhir mas nyampe sistem monef-nya monitoring dan evaluasinya gitu Mas gimana kira-kira nanti misalnya itu di handle soal peskesmas terus ternyata kok ada perbedaan kualitas gitu ya nah ini gimana nih monef-nya itu juga harus dipikirkan Mas biar kelihatan banget udah terpikir secara luas dan kolaborasinya mau siapa aja nih institusinya dipikirkan juga bagaimana bisa meyakinkan institusi tersebut barangkali dalam konteks ini Mas Nafi butuh collab sama Dinkes tapi ternyata Mas Nafi belum ada koneksi dengan Dinkes gitu misalnya itu gimana kayak gitu ya jadi dipikirkan sampai sedalam itu biar kalau ditanya layering berlapis-lapis itu masih tetap bisa jawab terus tadi sempat saya tanya juga pilihan kampusnya kenapa yang pertama itu Unair kalau tadi jawaban Mas Nafi itu ya lebih ke karena disitu ada rumah sakit Dr. Sutomo ya Mas Sudarsona atau Sutomo ya Mas ya hampir sama ya Sutomo Sutomo ya apa-apa rumah sakit Dr. Sutomo gitu ya terus tadi sampaikan karakter yang sama tapi pas saya challenge lagi tadi katanya siap kalau ditempatkan di luar daerah nanti karakternya beda gimana gitu kan ya itu lumayan disitu bisa di challenge lagi sebenarnya nah setelah saya gali terus di pertanyaan ke 32 saya tanyain tentang penelitian disitu Mas Nafi bilang ada guru besar yang itu kalau nggak salah satu-satunya atau pokoknya jarang ya disitu dan itu ada di Unair nah itu bisa Mas masukin gitu kenapa Unair gitu ya apalagi tadi Mas Nafi juga udah sampaikan profil si guru besar tersebut jadi perlu ditambah lagi nih Mas kenapa memilih Unair itu bisa dimasukin bagus lagi kalau memang Mas Nafi udah ada interaksi atau komunikasi dengan guru besar tersebut udah ngobrolin tentang rencana penelitian itu akan lebih kuat lagi gitu Mas ya jadi perlu ditambah di poin itu oke terus tadi saya sempat tanya juga yang tentang ditempatkan di daerah gitu ya itu jadi agak blunder karena tadi Mas Nafi bawa-bawa tentang sosio-kultural gitu jadi itu perlu diperhatikan lagi Mas kalaupun memang rehabilitasi medis ini sangat erat dengan sosio-kultural berarti harus di-backup juga seandainya nanti ya tadi ditempatkan di Papua atau Maluku atau daerah yang mungkin di luar comfort zone kita seperti itu kalau rasanya belum ada alternatif untuk jawaban itu berarti nggak usah terlalu highlight yang sosio-kultural toh sebenarnya sosio-kultural ini rasanya dibutuhkan di berbagai sektor nggak cuma yang rehab medis aja gitu kan ya tentu kita harus mengenali stakeholders dimana kita mau berkontribusi seperti itu jadi ya kalau memang nggak ada argumen yang untuk menjawab pertanyaan kalau ditempatkan di luar daerah berarti nggak usah terlalu highlight yang sosio-kultural itu gitu kecuali kalau itu memang penting banget berarti ya tadi dicari argumennya oke terus tadi sempat saya tanyain juga perbedaan ketika sudah jadi PNS dan belum kalau bisa disitu langsung diberi contohnya aja mas tadi udah kasih contoh tapi pas saya tanya jadi seringkali mas Nafi ini baru dapat jawaban yang on point banget setelah ditanya lebih lanjut gitu nah kebetulan kayak yang teman-teman juga udah tahu di LPDP itu ada tipikal pewawancara yang ngasih follow up question kayak saya di follow up terus ada juga yang dari A move on ke B ke C ke D gitu kadang ada yang ngira oke ini pewawancaranya enak nih nggak ngejar-ngejar kita gitu ya tapi sebenarnya kalau nggak ada follow up question kita itu nggak tahu pewawancara itu udah clear atau belum kita juga nggak ada kesempatan untuk mengelaborasi jawaban gitu ya jadi sebenarnya ada kelebihannya ketika kita itu dikejar sama pertanyaan gitu kita bisa explore lebih dalam dan disitu bakal kelihatan critical thinking kita jadi pesan saya teman-teman kalau misalnya punya jawaban langsung sekongkrit mungkin langsung ke contoh biar si pewawancara itu punya gambaran kalau memang disitu dibutuhkan contoh gitu ya kalau nggak dibutuhkan contoh ya intinya harus langsung konkret jangan normatif gitu ada contoh jawaban Mas Nafi yang normatif nanti kita bahas kalau udah nyampe situ ya contoh normatif itu gimana nah lanjut tadi saya tanya tantangan PPDS teman-teman pertanyaan tentang tantangan itu kemungkinan keluarnya besar kenapa saya bilang kemungkinan keluarnya besar saya kebetulan udah mentoring bertahun-tahun dan yang kayaknya jarang kemudian terlewat adalah tentang tantangan itu sering banget gitu ya jadi teman-teman silahkan siapkan tantangan nggak hanya tantangan ketika kuliah tantangan ketika berkontribusi juga pertanyaan lain yang juga sering muncul ya angka kemunculannya tinggi itu pertanyaan tentang masalah terbesar dalam hidup itu kayaknya udah jadi checklist dari psikolog bakal nanya permasalahan terbesar dalam hidup ya tentu ada yang nggak ditanyain tapi lagi ini kemungkinan keluarnya besar gitu ya nah ketika ditanya tantangan tantangan apapun itu termasuk ketika kuliah atau ketika melakukan penelitian atau ketika berkontribusi jangan terlalu nge-expose kesulitan-kesulitan itu beberapa poin jangan cukup satu aja karena itu artinya kita nge-blow up ini loh bakal ada tantangan A, B, dan C gitu itu bakal rimah banget gitu ya gimana kita bisa menjustifikasi semua tantangan itu bisa terhandle dengan baik jadi nggak usah kebanyakan cukup satu aja prinsip pertama cukup satu oke rules kedua pilih tantangan yang paling mending gitu kalau misalnya tantangannya yang kayaknya challenging banget gitu ya let's say misalnya tentang manajemen waktu gitu terus kita nggak punya backup solusi itu nanti bisa berimplikasi ke aduh ini tantangannya tentang manajemen waktu ntar kalau nggak bisa lulus tepat waktu gimana itu kan berisiko banget gitu kan atau mungkin misalnya tantangannya ke sesuatu yang serius lagi misalnya tentang kita khawatir nggak bisa catch up dengan kurikulumnya atau sistem pendidikannya nah itu juga kan bisa berakibat fatal jadi pilihlah yang paling mending kalau dari tadi keilmuan mental keluarga yang Mas Nafi sampaikan menurut saya bisa dicari yang paling aman kalau memang menurut Mas Nafi keilmuan itu yang paling aman karena itu cukup realistis nggak apa-apa pakai itu aja kalau keluarga ini nanti rawan bentrok gitu loh Mas karena nanti ditanyain lagi misalnya kayak kalau Anda diposisikan ke kondisi sulit harus milik keluarga atau kuliah gitu kan itu hal-hal yang kayak keluarga itu nggak mungkin di nomor dua kan kayak gitu jadi ya mending meminimalisir blunder-blunder gitu ya jadi bisa fokus ke keilmuan tadi Mas Nafi juga solusinya udah bagus simposium baca buku dan lain-lain gitu yang perlu teman-teman ingat ketika ada pertanyaan tentang tantangan terus teman-teman udah menyiapkan strateginya itu jangan strategi yang sifatnya akan-akan-akan contohnya misalnya salah satu tantangan yang akan saya hadapi adalah terkait keilmuan dimana di UNAR sendiri sistem pendidikannya sangat blablabla maka dari itu untuk mengantisipasinya saya akan blablabla hal kedua yang akan saya lakukan adalah saya akan blablabla yang ketiga saya akan blablabla itu saya akan semua artinya sudah mikirin solusi tapi belum ada yang diambil langkahnya gitu jadi harus dikombinasikan gitu untuk mengantisipasinya yang pertama saya saat ini sudah mengikuti berbagai webinar dan simposium saya juga mengikuti konferensi blablabla gitu jadi yang sudah dilakukan gitu yang kedua saya juga sudah banyak berdiskusi dengan dosen di universitas tersebut sehingga blablabla yang ketiga ketika nanti saya menjadi mahasiswa universitas ini menyediakan blablabla dan saya akan bergabung dengan blablabla tersebut gitu jadi gak semuanya akan tapi ada yang sudah dilakukan dan juga ada yang nanti misal mau dilakukan contoh lain gini anda ini mau daftar S2 atau misalnya PPDS sementara skor TOEFL anda ini sangat terbatas padahal nanti anda perlu loh ikut konferensi internasional gitu jangan bilang ya nanti saya akan belajar bahasa Inggris jangan tapi saya menyadari dan maka dari itu saat ini saya sudah mulai belajar blablabla saya mengalokasikan waktu seminggu dua kali misalnya untuk blablabla jadi apa yang sudah itu harus dihalat juga oke selanjutnya saya sempat tanya kalau anda ternyata keterimanya di UI nah ini yang tadi skip dulu karena belum dipikirkan gitu ya oke tadi memang mas Nafi kelihatan berusaha coba jawab ketika mas Nafi bilang ada kesempatan dua kali di Unair gitu teman-teman sangat mungkin nanti ada pertanyaan yang ditempak kayak gini gimana kalau nanti anda gak bisa lulus tepat waktu gitu itu gak bisa kita jawab hanya saya yakin saya akan lulus tepat waktu karena S1 juga saya lulus tepat waktu no 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 it's a different thing gitu ya jadi harus dijawab dulu di address dulu karena terlepas kita sepinter apapun waktu S1 atau waktu S2 dan kita mau S3 misalnya ya sangat kemungkinannya itu besar ternyata ada hal-hal di luar dugaan kita misalnya ternyata kita tuh sakit atau ada konflik antar negara gitu-gitu atau misalnya ya pembimbing kita meninggal itu sering terjadi kayak gitu sampai kita terpontang-panting akhirnya kita gak bisa lulus tepat waktu gitu artinya sangat ada faktor eksternal yang bikin kita gak bisa lulus tepat waktu jadi kita gak boleh naif gak boleh ngerasa everything is going to be alright gak gak boleh seperti itu kita harus antisipasi jadi jawabannya ketika misalnya ditembak kayak gitu kalau keterimanya di UI Mas Nafi jawab langkah strategisnya gitu Mas Nafi misalnya jawab seperti ini ya apabila saya keterima di UI maka tentu saya akan senang karena universitas ini juga merupakan universitas pilihan saya dan terkait keluarga saya akan tetap misalnya rencana keluarganya Mas Nafi ini kan tergantung ya let's say istri dan anak akan tetap di mana ya masnya sekarang Pasuruan ya di Pasuruan misalnya ya atau di mana gitu ya nanti sampaikan seperti itu jadi intinya tekanin bahwa saya pun sudah mendiskusikan hal ini dengan pihak keluarga tidak hanya istri saya namun juga keluarga besar dari orang tua saya dan juga dari mertua saya dan kami sepakat agar saya tetap fokus dengan perkuliahan maka saya saja yang akan berdomisili di Depok misalnya sementara untuk istri dan anak saya akan tetap di bla 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 karena memang istri saya pun berprofesi sebagai dokter maka untuk pengasuhan anak saya akan di bla 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 misalnya rencananya akan dimasukin ke day care lah atau apapun itu atau kebetulan orang tua ini sudah pensiun jadi bisa sambil mengawasi anak gitu misalnya atau ada alternatif lain mungkin ada keponakan atau ada siapa yang akan bisa membantu untuk antarjemput anak pulang sekolah gitu misalnya nah itu kan berarti dari pihak pengasuhannya nah terus nanti dari pihak mas Nafinya gimana gitu mas Nafi juga bisa sampaikan selain itu saya juga berencana untuk pulang secara reguler minimal misalnya 2 bulan sekali gitu ya untuk mengunjungi bla 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 dan ketika memungkinkan saya pun akan mengajak istri saya dan anak saya untuk berkunjung ke Depok atau kemana gitu jadi hal-hal teknis kayak gitu gak apa-apa mas disampaikan itu nunjukin kita udah well prepared gitu oke begitu juga teman-teman yang berencana misalnya kuliah di luar negeri terus bawa keluarga nanti gimana saat Anda kuliah biar Anda bisa fokus tapi Anda juga gak meninggalkan tanggung jawab Anda gitu ya nanti sampaikan saya sebelumnya juga sudah mempertimbangkan ini dan sudah mendiskusikannya dengan keluarga saya juga sudah mencari daycare yang lokasinya dekat dengan kampus saya nama daycare-nya apa gitu itu harus dicari itu bisa impress poloncara poloncara itu bakal kayak wah ini udah well prepared itu gitu gitu ya dan ternyata teman-teman prinsip well preparation dalam mencari beasiswa itu gak hanya impactful di LPDP itu impactful juga untuk di beasiswa lain saya kebetulan sering ngobrol juga sama penerima beasiswa lain salah satunya waktu itu saya ngobrol sama penerima fulbright untuk jenjang S3 saya ngobrol di youtube saya dan beliau bilang pewawancaranya itu sampai impressed banget gitu ya karena yang penerima fulbright ini bisa menceritakan secara detail nanti saya di Amerika saya lingkungan tinggalnya seperti ini seperti ini dia akan dekat dengan ini jadi untuk kriminalitasnya pun rendah karena seperti ini seperti ini gitu dan pewawancara itu kayak kok kamu bisa udah tahu informasi sedetail itu gitu nah itu juga yang perlu teman-teman lakukan tunjukkan bahwa kita udah riset mendalam dan hal itu gak harus kita lakuin dengan cara browsing yang terus capek kita cukup ngobrol aja sama orang yang tahu konteksnya itu lumayan ngebantu misalnya teman-teman berencana mau kuliah di New York gitu ya cobalah cari award di LPDP yang juga udah di New York terus kita tanya-tanyain itu biasanya bakal banyak banget info yang bisa kita jadikan argumen ketika wawancara dulu juga saya kayak gitu banyakin ngobrol jadi persiapan wawancara ini gak harus mock up sampai belasan kali kita ngobrol sama yang bersangkutan itu juga merupakan bagian dari persiapan gitu ya oke selanjutnya saya tanya juga ya kenapa fokusnya kok TBC sih kan stroke juga fatal gitu ya kan stroke juga jadi concern pemerintah gitu terus tadi Mas Nafi jelasin bahwa memang TBC ini di Indonesia rankingnya itu kedua gitu terus untuk stroke ini sendiri juga mempengaruhi produktivitas dan waktu saya tanya lagi terus nanti kedepannya mau handle stroke gak ya saya juga handle gitu tapi memang kalau stroke ini kan penyakit tidak menular kalau TBC itu menular itu mungkin bisa dijadikan poin juga Mas menular itu sebagai argumen kenapa Mas Nafi lebih memilih TBC dibanding yang lain gitu karena memang penularannya itu jadi nanti dibuat signposting ini juga buat teman-teman yang lainnya ketika kita punya argumen lebih dari satu jangan lupa yang pertama yang kedua yang ketiga gak usah lebih dari tiga teman-teman punya alasan kenapa pilih let's say UNY punya 10 alasan jangan dimension 10 cukup mention 3 aja sisanya disimpan kalau ditanyain kita keluarin perlahan 3 yang dimension pastikan 3 yang top argument yang paling bagus rankingnya gitu ya maksudnya yang paling bagus dari sisi argumennya gitu nah jadi misalnya dalam konteks ini Mas Nafi nanti bisa tadi bawa beberapa argumen mungkin memang ini ranknya tinggi artinya sangat urgent yang kedua ini juga menular jadi bisa kayak bola salju gitu ya semakin lebar lagi yang ketiga misalnya ada argumen lain boleh kalau cuma dua pun gak apa-apa tapi jangan lupa karena tadi yang saya bandingkan kenapa gak stroke juga gitu Mas Nafi bisa sampaikan untuk penyakit stroke sendiri pun saya berencana akan mencari solusinya atau saya akan berkontribusi dalam hal ini rencananya nanti di jangka menengah misalnya kayak gitu jadi gak kelihatan mengesampingkan karena toh nanti pas kerja juga pasti Mas Nafi kanan-kiri oke gitu kayak Pak Lugada minta apa aja aku ada jadi teman-teman juga kayak gitu kalau misalnya ditanya kenapa yang diangkat itu misalnya di bidang tertentu UMKM misalnya ke digital marketingnya kenapa gak ke HR-nya atau mungkin kenapa gak ke security-nya data security dan lain-lain itu gak apa-apa kalau memang itu sebenarnya menjadi cakupan teman-teman bisa sampaikan bahwa untuk pertama saya akan fokus ke A dulu ada pun ke depannya tentu saya juga akan dengan senang hati membantu menyelesaikan masalah B blablabla kayak gitu ya oke terus tadi sempat saya tanyain masalah terbesar nah ini yang tadi saya sampaikan pertanyaan yang salah satunya lumayan sering ditanyain itu terkait masalah terbesar jadi cara jawabnya gimana apakah untuk masalah terbesar ini kita cari yang aman aja yang ringan jangan teman-teman jadi kalau dapet pertanyaan kita harus memikirkan juga apa sih tujuan pewawancara nanyain itu dalam konteks masalah terbesar biasanya pewawancara ini bukan cuma kepo apa sih masalahnya gitu ya tapi ke gimana ya kita menghadapi masalah tersebut gitu jadi karena memang pewawancara ini pengen tahu gimana kita menghadapinya kita harus cari masalah yang disitu kelihatan banget kita coping mekanismnya oke gitu yang kelihatan banget kita tuh resilient highlight tentang kualitas diri kita tuh ada gitu contohnya misalnya kadang kayak gini ya ada orang yang enggak menceritakan masalah yang sesungguhnya karena malu lah atau karena apa akhirnya cari masalah lain contohnya misalnya waktu kuliah S1 pernah dapet nilai C gitu tapi disitu enggak ada kelihatan kita tuh resilient kelihatan kita tuh kayak berusaha untuk bangkit gitu-gitu itu kan jadi enggak menghalat kualitas diri kita gitu kan nah jadi kalau dalam hemat saya biasanya kayak gitu saya bilangin enggak apa-apa kalau memang ternyata masalah yang lebih serius itu agak berat bisa kita formulasikan jawabannya asalkan memang masalah itu bisa mencerminkan kualitas kita gitu contoh masalahnya misalnya ya oh let's say saat kita SMA orang tua pernah bangkrut gitu misalnya terus kita harus hidup mandiri kita harus banding setir misalnya kita waktu itu harus sambil jaga warnet atau apapun itu itu kan menunjukkan resilient sih kita seperti itu atau mungkin ada masalah lain gitu yang pernah saya mentoring masalahnya beragam banget gitu ya tapi disitu menarik kelihatan banget dia resilient ada yang pernah rumahnya kebakar gitu ijazah-ijazahnya semua lenyap ada juga yang tadi pernah orang tuanya bangkrut ada yang pernah orang tuanya itu terancam di penjara karena kesalahpahaman gitu-gitu dari situ kelihatan terus dia strateginya gimana jadi bisa teman-teman pakai star framework situasinya gimana habis itu kalau gak ada task gak apa-apa langsung ke action gitu atau misalnya teman-teman merupakan anak pertama dan adiknya banyak dan teman-teman juga harus menjadi tulang punggung yaitu nanti diambil actionnya saat itu yang saya lakukan adalah apa dan apa nah habis itu dari situ saya belajar bla 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 pengalaman tersebut pun telah membentuk diri saya menjadi pribadi yang apa jadi yang ditanya itu masalah tapi kita bisa masukin nih kelebihan kita misalnya tadi resilient commitment dan lain-lain seperti itu gitu ya jadi untuk masalah silahkan difikirkan selling pointnya di situ apa gitu nah selanjutnya tadi boleh gimana mas Nafi yang mas Raya tadi yang saya sebut masih kurang menurut kakak kalau untuk masalah yang tadi mas Nafi sebutkan terus kemudian ada kesulitan ya di awal-awal punya anak di saat itu juga kerjaan lagi padat gitu itu gak apa-apa mas kalau memang itu adalah masalah terbesar kan kita juga gak bisa maksain ya misalnya itu tuh kebetulan yang paling terbesar gitu ya gak apa-apa tapi nanti di situ penyampaiannya harus dibuat lebih dalam lagi mas kayak misalnya titik baliknya apa terus di situ yang mau di highlight itu apa misalnya di situ mas Nafi kebetulan menekankan komunikasinya gitu bahwa saat itu rawan banget ya untuk kemudian cek cok sama istri dan itu normal-normal aja kan misalnya istri juga baby blues gitu maka sebagai suami saya mengedepankan komunikasi bla 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 kayak gitu misalnya saya juga sering misalnya mengajak istri untuk healing gitu ya meskipun hanya sederhana apa sore-sore naik motor dan lain-lain gitu loh jadi lebih ke yang action dan di situ nekanin banget bahwa mas Nafi itu coping mekanismnya bagus gitu bisa ditekankan juga saya berusaha banyak mendengar gitu misalnya keluhan istri dan lain-lain kayak gitu gitu ya atau mungkin mau di highlightnya manajemennya bahwa di poin itu kan sangat mungkin chaos ya masnya sangat mungkin berantakan gitu loh tapi dengan kemampuan manajemennya mas Nafi itu bisa bla 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 jadi perlu di highlight lagi mas soft steel yang mau dijual gitu ya oke nah selanjutnya ini yang tadi saya sampaikan jangan menjawab secara normatif good newsnya adalah jawaban mas Nafi itu jarang banget normatif jarang banget ya nah kalau tadi saya tanya 10 tahun ke depan mas Nafi melihat diri mas Nafi seperti apa gitu ya normatif oh itu normatif banget karena 10 tahun ke depan ya saya ingin dapat berkontribusi lebih luas nah itulah contoh jawaban normatif jadi kayak ya lebih luasnya apa gitu kan itu juga teman-teman harus menghindari jawaban normatif dan ini sebenarnya sering banget saya kalau mock up kadang ada yang jawabannya normatif contohnya kenapa mau S2 untuk belajar ilmu ini Anda bisa ngambil short course aja gitu sekarang udah banyak bootcamp-bootcamp yang misalnya menyediakan ilmu ini gitu terus jawabannya normatif banget dengan bilang ya karena dengan S2 tentunya ilmu yang saya dapatkan akan lebih luas lagi gitu ya otomatis gitu lebih luas tapi harus lebih detail lebih luasnya tuh gimana kenapa yang bootcamp itu atau yang short courses itu gak bisa menjadi solusi kayak gitu nah itulah jawaban-jawabannya harus dihindari jangan normatif seperti itu ya jadi dalam konteks ini teman-teman harus balikin ke actionnya selalu jawaban itu harus konkret harus action based misalnya ditanya 10 tahun ke depan melihat diri Anda seperti apa gitu saya melihat 10 tahun ke depan menjadi pribadi yang misalnya Mas Nafi udah mau subspesialis ya ya sampein aja saya sudah subspesialis atau misalnya ada rencana lain gitu dimana dengan posisi ini saya akan apa gitu misalnya saya akan menjalin kolaborasi dengan rumah sakit di Jawa Timur atau apa gitu ya atau misalnya akan menjadikan inisiatif Mas Nafi itu sebagai pilot project gitu jadi harapannya nanti diterapkan juga tuh di konteks-konteks lain gitu atau saya akan apa gitu ya terserah Mas yang penting konkret banget berupa action gitu ya terus terakhir untuk closing statement saya gak tau untuk closing statement ini Mas Nafi kayak mungkin udah persiapan tapi lupa atau belum disiapkan tapi dari body language-nya itu kelihatan Mas Nafi kayak masih mencari-cari sempet ada yang terjamin mata gitu ya ada jawaban tapi lupa itu Kak lupa ya kayak tadi kelihatan Mas kayak nginget-nginget gitu berusaha nginget gitu aduh apa ini ya gitu nah jadi teman-teman untuk closing statement itu memang kadang ditanya kadang enggak kadang pertanyaannya dalam bentuk kayak ada yang ingin ditanyakan gitu nah itu sebenarnya bisa juga kita bawa ke closing statement seperti itu closing statement itu sama urgentnya dengan introduction ya jadi kalau closing statement kan last impression pastikan itu baik ya pastikan di kesempatan terakhir kita untuk meyakinkan pewawancara kita enggak bingung nyari-nyari katanya gitu jadi perlu diformulasikan dengan baik seringkali saking udah well preparednya untuk closing statement dia tuh kadang hanya kayak nyampein aja yang udah dihafalin gitu loh jadi enggak dapet nah itu juga jangan kadang saking seringnya nih kita mock up closing statement introduction udah di luar kepala banget akhirnya pas ditanya baik terima kasih bapak ibu atas kesempatan yang diberikan saat ini blablabla gitu enggak ada feelnya sama sekali itu juga jangan apa sih yang harus kita masukin di closing statement yang pertama teman-teman strukturnya tentu bebas ya teman-teman mungkin lihat dari tips lain ada yang oke gini kak oke enggak apa-apa bebas tapi kalau saya sendiri closing statementnya bakal yang pertama ucapkan terima kasih setiap kali mengucapkan terima kasih itu jangan formalitas harus benar-benar dirasakan dan jangan mengucapkan terima kasih terlalu banyak di awal pertanyaan gitu ya di awal jawaban selalu terima kasih itu juga enggak bagus gitu nah jadi terima kasih dengan tulus itu yang pertama yang kedua kita masukin isunya jadi kalau closing statement ini posisinya adalah untuk wrap up untuk menyimpulkan gitu untuk menyimpulkan itu kita harus menekankan lagi kenapa sih ini penting jadi yang kedua itu isunya kenapa isu tersebut harus diselesaikan gitu dan worst case-nya itu apa worst scenario-nya ketika ini enggak diselesaikan masalah terburuknya itu akan apa sih ketika kita nyampein masalah terburuk itu biasanya makin terlihat urgent gitu misalnya oh ini akan menyebabkan kemiskinan yang beruntun gitu oh ini akan menyebabkan well-being masyarakat Indonesia menjadi seperti ini seperti ini gitu misalnya jadi worst scenario-nya itu disampaikan ketika menyampaikan isu ya di poin kedua nah di poin ketiga tekankan bahwa kita ingin mengambil peran atau mengambil bagian untuk menyelesaikan isu tersebut gitu maka dari itu kita perlu meningkatkan atau menutupi gap knowledge kita dengan cara berkulah di bla 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 masuk yang keempat kita sampaikan tentang LPDP-nya gitu ya kita berharap bisa menjadi bagian dari LPDP masuk ke poin yang kelima kita kasih gambaran Indonesia di masa depan ketika isu yang kita angkat itu sudah diselesaikan jadi kita tutup dengan optimisme kita sosok leadership-nya itu harus terhighlight ingat bahwa LPDP itu mencari future leaders gitu contohnya ya saya simulasikan secara singkat dan sederhana misalnya gini ada pertanyaan mbak gitu misalnya terus misalnya memang gak ada saya bisa jawab untuk pertanyaan tidak ada ibu namun apabila diperkenankan bolehkah saya menyampaikan closing statement ya mbak baik silahkan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu yang telah memper mohon maaf gini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu karena telah berkenan mendengarkan aspirasi saya untuk Indonesia seperti yang kita ketahui saat ini Indonesia mengalami bla 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 dan bla 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 hal ini sangat urgent dan harus segala diatasi karena apabila tidak diatasi maka diprediksikan di tahun 2030 Indonesia akan bla 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 sebagai seseorang yang bla 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 saya sangat ingin menjadi bagian dari solusi atas permasalahan ini namun saya sadar saya perlu meningkatkan kapabilitas saya dengan cara menempuh bla 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 di bla 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 maka dari itu saya berharap saya bisa menjadi bagian dari LPDP agar ke depannya Indonesia bisa bla 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 dan masyarakat Indonesia pun bla 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 dan bla 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 demikian bapak ibu terima kasih semoga bapak dan ibu sehat selama diakhiri dengan wishes juga boleh intinya disitu kita tunjukin bahwa kita sudah puas dengan apa yang kita sampaikan kita sudah optimistis kita sudah yakin seperti itu diakhiri dengan senyuman seperti itu kurang lebih gitu teman-teman nanti silahkan di develop lagi tentu tadi contoh yang saya buat itu spontan jadi bisa diperbaiki lagi oke itu dia untuk feedbacknya mas Nafi dan juga teman-teman dari mas Nafi ada yang mau ditanyain sebenarnya saya merasa kalau yang tentang rencana kontribusi pelayanan integrasi itu kayak saya sampaikan berulang-ulang ya itu menurut kakak gimana ya tadi pada saat saya menyampaikan argumen itu oke ya memang sangat mungkin dalam wawancara ada poin yang kita jawab secara berulang-ulang terutama yang berkaitan dengan isu yang kita angkat atau langkah konkret untuk kontribusinya gak apa-apa mas diulang-ulang yang penting disitu ada edit value-nya jadi jangan diulang-ulang terus poinnya sama aja tapi ada tambahan misalnya di awal mas Nafi sekadar sounding doang biar ditanya buat nge-trigger pewawancara gitu ya terus berikutnya ditambahin lagi misalnya untuk konkretnya itu gimana si pelayanan terintegrasi tersebut gitu terus nanti misalnya ada follow-up lagi kalau ini gak bisa terealisasi gimana gitu itu kan otomatis harus jawab lagi jawab lagi ya jadi gak apa-apa jangan khawatir kalau ada pengulangan poin yang penting berusaha ada edit value-nya jangan menyampaikan informasi yang sama persis ada lagi saya menurut kakak apa yang saya sampaikan itu kena gak masalah sama yang katanya apa yang pas present and future-nya itu maksudnya dapat gak kakak oke kalau menurut saya dapat mas karena profil mas Nafi itu bagus mas Nafi udah engage di bidang ini jadi gak yang ujuk-ujuk gitu ya mas ya mau menyelesaikan suatu masalah kayak superhero padahal kita belum ngelakuin apa-apa itu enggak jadi pasnya udah dapet present-nya juga udah dapet nanti tinggal tambahin lagi mas cerita-cerita mas Nafi engagement tentang rehab medic misalnya mas Nafi kebetulan pernah internship dan bantu-bantu dokter spesialis rehab medic gitu misalnya atau ada inovasi lain gitu kalau memang misalnya mas Nafi wawancara masih tanggal 9 dan ada kesempatan untuk menambah pengalaman di rehab medic itu boleh mas gak apa-apa gitu jadi memang wawancara kita gak boleh bohong gitu ya dan untuk mengantisipasi biar gak bohong kita yang kurang itu apa dicari lah dari sekarang terus kita cari solusinya misalnya kita gak pernah ikut organisasi ya coba cari sekarang organisasi kalau gak bisa kita bisa ikut yang online dan lain-lain gitu intinya kita kan yang paling tahu ya loopholes kita apa seperti itu jadi untuk yang present-nya tadi memang kebetulan saya pun hanya nanya tentang engagement kalau gak salah dua pertanyaan doang gitu tapi in case nanti ditanya lebih lanjut nah mas Nafi harus punya poin nih di present-nya gitu kira-kira pengalamannya yang berkaitan dengan si rehab medic itu tadi untuk future-nya udah gak ada masalah yang penting si pelayanan terintegrasinya itu harus jelas mas karena biar gak terkesan kayak ya elah ini juga yang lain udah terintegrasi kok gitu bedanya apa nah itu yang harus di highlight dan konkretnya gimana untuk merealisasikan itu itu juga harus gitu ya mas ya siap-siap terima kasih banyak oke sama-sama sih juga makasih loh mas Nafi udah berkenan untuk mock-up hari ini ya buat belajar saya juga dan mungkin buat belajar teman-teman juga gitu keren banget ya mudah-mudahan berkah mas dan mudah-mudahan lolos dapat doanya teman-teman yang disini ya oke ini saya mau coba jawabin pertanyaan di chat dulu mas Nafi kalau ada pertanyaan lanjutan boleh ya nanti disampaikan ini saya mau coba jawab dari oke Harisma ya daftar LN tapi wawancaranya pakai bahasa Indonesia apakah berpengaruh ke skor indikator enggak jadi memang banyak juga kok yang tujuan LN wawancaranya full bahasa Indonesia gitu ya ada juga yang memang full bahasa Inggris atau mix untuk mix pun persentasenya bisa 50-50 bisa jadi 70-30 gitu dan itu nggak mengaruh nggak mempengaruhi ke indikator seperti itu jadi nggak apa-apa karena memang bahasa itu kan kita ngikut kepewawancara seperti itu oke cara daftar mockupnya gimana oke ini kalau teman-teman yang disini mungkin sebagian kebetulan ikut di grup study first gitu ya nanti biasanya akan diinfokan kalau ada slot lagi gitu kebetulan yang ini kan free mockup ya kalau free mockup memang kita nggak bisa menjanjikan dalam seminggu ada berapa kali karena saya harus koordinasi langsung dan ini saya menghubungi tutornya langsung kamu bisa kapan gitu ya buat yang free ini ini kan pro bono ya sifatnya jadi saya juga nggak bisa memaksa harus minggu ini gitu kalau kebetulan tuturnya bilang oh iya kebetulan aku bisa nih nanti akan diumumin sama tim di grup seperti itu kecuali kalau yang sifatnya yang premium ya yang berbayar itu kan pasti bisa dijadwalkan karena namanya juga berbayar kalau pro bono bener-bener ini kayak inisiatifnya kita aja sih gitu buat bantu-bantu teman-teman seperti itu jadi kalau misal mau untuk yang pro bono yang free mock-upnya bisa hubungi admin biar nanti masuk ke grup kalau teman-teman yang mau udah pasti dijadwalkan bisa juga hubungi admin seperti itu oke ini ada pertanyaan juga dari Wandi meminta kita bertanya di akhir wawancara oke jadi memang seringkali di akhir itu apakah ada yang ingin ditanyakan tapi biasanya untuk wawancara biasanya itu gak terlalu common kecuali untuk wawancara kerja gitu ya jadi untuk poin ini teman-teman bisa minta izin ke closing statement aja gitu kayak yang tadi saya contohin untuk pertanyaan sejauh ini tidak ada ibu semuanya cukup jelas namun apabila diperkenankan bolehkah saya menyampaikan closing statement gitu kalau boleh nanti langsung sampaikan dan closing statement gak usah kepanjangan teman-teman semakin panjang semakin bertele-tele jadi gak impresif cukup sekitar maksimal 2 menit aja oke ini ada yang raise hand ya saya coba mau denger yang raise hand dulu gimana Wati silahkan bisa on mic halo kak halo hai kak hai gimana ini kak mau lebih ke minta pendapat kak kak lupa kak Dira udah ikutin terus kak Dira udah ikutin terus oke kak Dira ini kan saya pernah mock up nih terkait kita ngambil masalah kita angkat masalah dari pekerjaan kita sebelumnya dan saat itu memang saya punya masalahnya itu 2 tahun yang lalu gitu dan 2 tahun ini lebih kayak persiapan gitu persiapan untuk LPDP nya dan juga persiapan untuk finansial termasuk bahasa Inggris gitu persiapan bahasa Inggris nah ketika saya mock up kemarin itu tuh dikejar sama si mentornya gitu kenapa udah 2 tahun kenapa gitu-gitu terus saya memang menjelaskan saya mempersiapkan mulai dari jurnal dan updating terkait masalah ini dan sebagainya tapi kayaknya kayak kurang puas gitu kak jadi itu kira-kira gimana ya kak kalau udah di perbedaan waktu gitu kenapa gak sesegera mungkin kayak gitu masalahnya diselesaikan kalau boleh tahu 2 tahun itu 2 tahun yang lalu karena kamu keluar dari kerjaan atau gimana yang 2 tahun yang lalu itu sebenarnya project sebelumnya saya ikut project NGO gitu nah masalahnya dapat disitu nah setelah project ini kan masih ada kendala terkait keuangan dan juga keyakinan gitu ini akan diangkat apa enggak gitu dan itu saya mendapat pekerjaan cuman gak selaras dengan NGO sebelumnya gitu jadi disitu lebih kayak persiapan mental dan persiapan diri gitu cuman jadi seakan-akan gapnya waktu itu membuat ya kalau kita sebagai interviewer juga berpikir ya kenapa baru sekarang kayak gitu oke kalau hal yang dilakukan sekarang apakah ada kaitannya dengan isu yang 2 tahun lalu itu sebenarnya gak ada gak ada ya oke oke memang ini bisa jadi point gap gitu ya yang bakal di challenge pewawancara dan kalau memang masih memungkinkan kebetulan wawancaranya masih agak lama gitu ya coba nyari-nyari engagement paling enggak biar saat ini masih ada kok yang kamu lakuin mungkin gak yang secara profesional di kerjaan tapi ada yang secara pro bono gitu ya saya kan gak tahu proyeknya apa karena tadi Wati gak menjelaskan secara detail tapi contoh aja misalnya gini ya kebetulan let's say yang sebelumnya 2 tahun sebelumnya itu NGO di bidang konservasi contoh ini ya sekali lagi karena saya gak tahu detailnya nah kebetulan sekarang Wati gak kerja di konservasi sama sekali kayak gitu misalnya sekarang kerjanya di perbankan gitu ya nah karena memang udah ada gap nih jauh banget antara pengalaman profesional yang dulu dan yang sekarang tapi yang mau diangkat adalah pengalamannya yang dulu cari pengalaman yang sekarang gitu ya yang berhubungan dengan konservasi gitu misalnya kebetulan Wati ikut kegiatannya online gitu ya menjadi volunteer itu bisa karena ini kan waktunya udah gak banyak ya paling hanya hitungan hari atau minggu sebelum wawancara tapi itu perlu banget jadi paling enggak kalau ditanyain kamu bisa ngejawab pakai argumen yang beneran itu udah kamu lakuin jadi gak blunder di kenapa gak dari dulu gitu tapi sekarang juga saya udah melakukan ini-ini-ini kayak gitu terus nanti ditambahin dan saya yakin dengan saya kuliah di jurusan apa kampus apa saya bisa lebih apa kayak gitu setidaknya disinggung sedikit gitu ya tetap ada kontribusi yang sekarang terima kasih kak oke sama-sama Wati oke teman-teman kalau ada mau raise hand lagi ya biar bisa ngobrol langsung boleh-boleh aja mudah-mudahan sih kalau ngobrol langsung jawabannya jadi lebih jelas lagi seperti itu sambil nunggu saya mau coba jawabin lagi ya ini masih lumayan nih oke tadi ada pertanyaan apa pengalaman mendapatkan biasiswa semasa kuliah S1 boleh disebutkan boleh banget boleh banget ya silahkan disebutkan itu malah nunjukin bahwa oke waktu S1 kita udah terpilih nih gitu ya artinya kita orang yang punya nilai jual kenapa kemudian kita dipercaya dan itu juga mudah-mudahan jadi pertimbangan kuat LPDP untuk memilih kita gitu ya oke selanjutnya ini ada pertanyaan dari Soraya jika ada pertanyaan mengapa Anda memilih LPDP padahal perusahaan tempat Anda bekerja menawari biasiswa juga oke apakah bisa kita jawab bahwa kita ingin berganti industri tempat bekerja maupun ingin mencari challenge baru atau baiknya seperti apa apakah kita bisa kasih tahu bahwa secara histori kita pernah dapat kesempatan biasiswa di perusahaan namun gagal mendapatkan unconditional LOE oke jadi memang teman-teman ini ya di beberapa konteks banyak kantor yang juga menyediakan biasiswa contohnya misalnya kayak di Pertamina gitu kan itu juga menyediakan biasiswa nah kalau misal yang ditanya kenapa lebih memilih LPDP kalau kebetulan konteks biasiswa yang di kantor kita itu misalnya kebetulan terbatas atau misalnya untuk bidang tertentu aja kadang kan kalau kantor itu biasiswanya menyesuaikan kebutuhan padahal kita ada rencana lain atau ada pertimbangan lain itu gak apa-apa kita sampaikan seperti itu kalau misal kebetulan kita pengen memanfaatkan network dari LPDP kita juga bisa sampaikan itu bahwa kita lebih memilih LPDP karena dengan menjadi wordy LPDP kita akan tergabung di mata Garuda yang akan membantu kita untuk bla 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 kira-kira tuh dengan network itu kita mau apa kayak gitu sampaiin di situ gitu ya jadi network itu bisa menjadi salah satu poin kalau ditanya kenapa kita ingin memilih LPDP seperti itu oke terus tadi ada pertanyaan lagi untuk rekaman iya nanti di-share nanti di-share di grup jadi memang untuk komunikasinya di grup jadi kalau teman-teman belum masuk grup bisa minta tolong admin gitu ya biar masuk grup adminnya dihubungi dari nomor mana teman-teman silahkan cek di ig at studyfirst.id disitu ada link klik linknya yang di profil itu nanti ada nomor WA klik aja nanti akan langsung terhubung ke admin sampaikan teman-teman habis ikut ini free mock up dan ingin tergabung di grupnya seperti itu ya oke kalau daftar lewat jalur LOA nanti bisa ganti kampus nggak sejauh ini sih kalau udah dapet LOA itu susah untuk ganti kampus gitu tapi apakah bisa di-approve apakah ada kemungkinan ganti ada ada kemungkinan karena beberapa case ada tapi memang akan dikaji lagi case by case artinya nggak ada jaminan itu diterima dan untuk kewancara jangan tunjukin bahwa kita ada rencana untuk ganti kampus gitu ya jadi itu nanti aja kalau udah lolos terus kita mengajukan ke LPDP mudah-mudahan di-approve seperti itu oke kebetulan mentis saya beberapa juga ada yang kayak gitu rencana awal di Amerika tapi kemudian udah dapet LPDP mengajukan pindah ke Inggris dikabulkan dengan tentunya argumen yang kuat gitu ya oke untuk pertanyaannya tadi udah saya jawab di yang chat kalau untuk yang mau resen ada lagi yang mau tanya langsung atau dari Mas Nafi ada lagi iya Kak mau bertanya ini tentang pertanyaan jika tidak terima LPDP apa yang Anda lakukan intinya kalau saya saya menyiapkan jawaban itu yang pertama evaluasi diri intinya tetap berusaha untuk sebenarnya mendapatkan sumber pendanaan baik sampai untuk ikut LPDP tahap selanjutnya ataupun ikut beasiswa ke Mankes itu bagaimana ya Kak menurut Kakak oke untuk poin evaluasi betul Mas bagus setelah dievaluasi nanti ditekankan yang kedua akan memperbaikinya gitu ya berdasarkan tadi evaluasinya apa untuk yang ketiga mau coba beasiswa ke Mankes menurut saya di keep aja Mas gak usah di mention jadi teman-teman untuk LPDP ini memang akan ada gimana ya bisa kita bilang kayak sentimen-sentimen tertentu ataupun mungkin kayak asumsi-asumsi yang akan lebih positif kalau kita bilang X gitu misalnya contohnya misalnya dalam konteks ini asumsinya akan positif kalau kita nunjukin bahwa LPDP is the only way LPDP is the only alternative that I have gitu jadi harus ditegasin banget ya kalau gak lolos LPDP tapi ini akan mencoba lagi tahun depan gitu akan mencoba lagi di batch-batch berikutnya gitu sentimental yang lain di LPDP adalah ini for your information aja ya teman-teman kebetulan saya dapet insight ini dari mentis saya gitu jadi kadang kalau misal kita daftar kampus di luar negeri terus pakai agen itu juga kadang ada sentimental kenapa pakai agen kenapa gak daftar sendiri gitu padahal ya pakai agen gak apa-apa saya pun dulu pakai agen dan pakai agen kan sebenarnya juga gak yang kita angkat tangan sama sekali bukan kan kita sebenarnya juga ikut tetap ribet gitu tapi memang gak tahu kenapa di LPDP itu beberapa pewancara menganggapnya lebih baik kalau gak pakai agen jadi teman-teman juga harus antisipasi kalau bisa gak dimensin akan lebih baik kalau terpaksa banget ya misalnya ditanya pakai agen gak gitu ya kan sekali lagi interview itu jangan bohong ya kalau saya khawatir gak berkah gitu terus nanti khawatir jadi kenapa-napa gitu ya jadi kalau memang ternyata ditanya pakai agen gak terus faktanya kita pakai kita sampaikan kita pakai dan kenapa harus terkuat justifikasinya misalnya kita pakai agen karena untuk double check gitu karena disitu khawatir ada persyaratan yang kurang blablabla tapi pada hakikatnya kita mengumpulkan dokumen bikin esah itu semuanya sendiri gitu misalnya atau kadang ada juga yang pakai agen biar bisa waive tuition fee-nya kadang kan ada kampus yang bayar dengan pakai agen kita bisa gratis itu juga gak apa-apa karena wajar kalau misalnya terkait kebetulan kita ada keterbatasan finansial dan lain-lain seperti itu ya oke ini ada pertanyaan lagi dari Nur kalau sudah pernah gagal terus pas nyoba lagi kemarin kamu tidak diterima apa yang membuat kami harus menerima kamu sekarang oke ya seringkali kayak gitu jadi karena pengawancara atau histori kita ditanyain ini pendaftaran LPDP yang keberapa kalau sebelumnya pernah daftar kadang ditanya kenapa sebelumnya gagal gitu ya nah kalau ini pertanyaan dari Nur itu kan apa yang membuat kami harus menerima kamu sekarang jadi yang pertama jawabannya adalah kita harus sampaikan waktu itu kita kurangnya di mana dan kita harus tekankannya yang kedua kita sudah mengevaluasi dan sudah memperbaiki diri gitu jadi kita yang sekarang lebih baik dari yang sebelumnya di LPDP teman-teman prinsipnya ketika ditanya kita jangan terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain termasuk misalnya pertanyaannya kayak gini apa yang membedakan Anda dengan orang lain itu kita gak usah bilang untuk orang lain itu seperti ini kalau saya seperti ini gak usah gak usah bawa orang lain kita fokus aja ke diri saya gitu menurut saya saya layak dipertimbangkan oleh LPDP karena saya bla 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 dan bla 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 jadi jangan bawa-bawa orang lain atau kadang di closing statement ada yang menyampaikan saya menyadari bahwa banyak kandidat lain yang lebih baik dari saya itu gak usah pokoknya gak usah membandingkan itu nanti blunder kalau memang ada yang lebih baik terus kenapa kamu harus ada di sini gitu kan begitu juga kalau kita bilang saya yakin saya lebih baik ah itu sombong lagi serba salah jadi mending gak usah bandingin kita dengan orang lain seperti itu jadi dalam konteks ini kalau ditanya apa yang membuat LPDP harus menerima kita di pendaftarannya kali ini kita sampaikan apa masalahnya waktu itu kendalanya bagaimana kita udah mencari solusi atau memperbaiki diri dan sekarang kita udah menjadi pribadi yang seperti apa gitu ya pertanyaan dari Harisma kalau ditanya apakah daftar beasiswa selain LPDP oke oke jadi ini adalah sentimental yang lain ya yang tadi saya bilang di LPDP juga diekstektasikan ketika kita daftar beasiswa kita fokus aja ke LPDP LPDP gak pernah bilang kayak gitu tapi kenapa saya bilang ada sentimental karena kadang kalau ada yang jawab saya daftar beasiswa lain itu kesannya kayak yaudah pakai beasiswa lain aja berarti kamu punya opsi lain kalau selain LPDP seperti itu jadi jawaban kita perlu diplomatis gitu ya gimana caranya biar kita juga gak yang bohong gitu ya jadi kita bisa sampaikan misalnya untuk saat ini kan kita bilang untuk saat ini ya saya fokus terhadap LPDP gitu ya pastilah detik ini lagi wawancara masa kita mikirin yang lain gitu jadi kita bisa bilang seperti itu untuk saat ini saya fokus dengan LPDP dan saya sangat berharap menjadi bagian dari LPDP agar bla 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 kayak gitu jadi gak usah yang bilang lagi proses beasiswa lain atau gimana seperti itu gitu ya oke nanti kalau misal teman-teman ada pertanyaan lagi jangan khawatir teman-teman bisa diskusikan di grup atau kalau misal mau DM saya kalau mau juga boleh atau kalau misal teman-teman mau mockup juga nanti bisa hubungi admin seperti itu untuk kesempatan slot lainnya nanti akan diinfokan juga tapi sekali lagi saya belum bisa memastikan kapan karena nanti tergantung saya koordinasi dengan teman-teman tutor di study first seperti itu ya terima kasih banyak teman-teman ini mohon maaf saya akhiri karena ternyata udah 2 jaman terima kasih banyak teman-teman terima kasih mas Nafi terima kasih teman-teman yang udah tanya iya mudah-mudahan bermanfaat dan saya doain mudah-mudahan teman-teman disini lolos semua ya biar bisa tergabung jadi keluarga LPDP jadi keluarga LPDP selamat menikmati